Harpa Iblis Jari Sakti Jilid 24 Tamat Ketika melempar kembang api isyarat ke atas, Toan Bok Ang pun bertanya pada Oey Simtid Kau melihat luleng dan yang lainnya Oey Simtid menyaut Tidak Toan Bok Ang berkata Mereka pasti telah ditangkap oleh Kau Hun Siu, tetapi tidak tahu berada di mana mereka sekarang Oey Simtid mengerutkan kening Betulkah? Kok aku sama sekali tidak tahu? Tercengang Toan Bok Ang, dia memandang Oey Simtid seraya bertanya Kalau begitu, untuk apa ayahmu meninggalkan istana Cicun Kiong? Oey Simtid menyaut Ada dua orang yang mati secara aneh, Kau Hun Siu dan beberapa orang pergi mencari pembunuh itu Kemudian mereka memberi tanda bahwa bertemu musuh tangguh Maka ayahku segera meninggalkan istana Cicun Kiong Aku khawatir ada orang akan mati di bawah Pat Leong Tian Im, karena itu cepat-cepat aku keluar Tak ku sangka malahan bertemu kau, sehingga aku menguntitmu Cepatlah kau pergi, sebentar lagi ayahku pasti tiba di sini Itu merupakan percakapan pendek, namun mereka telah mendengar suara derap kaki kuda Toan Bok Ang tadi telah melempar kembang api isyarat Ke atas dan yakin Cicet Setsin Kuntem Senin bertiga pasti sudah pergi Sedangkan saat ini Kau Hun Siu dan Liu Chi Himo justru tidak berada di istana Cicun Kiong Sungguh merupakan kesempatan baginya untuk menyelingap ke dalam istana itu Mendadak gadis itu mencaci dirinya sendiri Dia ingin menyelingap ke dalam istana Cicun Kiong Tidak lain hanya ingin menemui Oe Ye Sim Tid Sedangkan pemuda tersebut justru berada di hadapannya Mengapa harus menyelingap ke dalam istana itu? Setelah berpikir sejenak, Toan Bok Ang berkata Saudara Oe Ye, Kau mencuri keluar ya Oe Ye Sim Tid mengangguk Betul Toan Bok Ang berkata lagi Kalau begitu, Kau pasti tidak mau diketemukan ayahmu Lebih baik kita cepat-cepat menyingkir Aku masih ingin bercakap-cakap sebentar denganmu Saat ini suara derap kaki kuda sudah makin dekat Begitu usai berkata, Toan Bok Ang pun langsung menarik Oe Ye Sim Tid Ke semak-semak di pinggir jalan Baru mereka bersembunyi Sudah tampak lima ekor kuda berlari kencang melewati mereka Toan Bok Ang dapat melihat dengan jelas bahwa seorang di antaranya adalah Liok Cihimo Oe Ye Sim Tid segera berkata Nona Toan, ada apa? Cepat katakan Aku harus kembali ke istana sebelum ayahku pulang Toan Bok Ang berpikir sejenak, lalu berkata Saudara Oe Ye, kami telah berhasil memperoleh ketujuh batang panah bulu api di gunung Tangkulasan Mendengar itu, wajah Oe Ye Sim Tid langsung berubah tak menentu Ia bertanya terputus-putus Be, betulkah? Toan Bok Ang menyaut Itu memang benar Kini, hanya kurang busur api milikmu itu Oe Ye Sim Tid langsung mundur beberapa langkah Sepasang tangannya memegang bagian dadanya Toan Bok Ang sudah menduga akan hal tersebut Cepat-cepat ia mengikutinya Bibi Roe Ye Sim Tid bergerak Seperti ingin mengatakan sesuatu Tetapi justru tidak dapat mencetuskan apa-apa Mendadak dia membalikan badannya sekaligus melesat pergi Kejadian itu sungguh diluar dugaan Toan Bok Ang Sehingga membuatnya termangu-mangu di tempat Bahkan nyaris menangis seketika Kemudian Toan Bok Ang mengerahkan Ginkang mengejar Roe Ye Sim Tid Apabila Toan Bok Ang berterus terang itu agar Roe Ye Sim Tid paham Panah bulu api yang hilang ratusan tahun masih bisa diketemukan Tentunya panah bulu api itu akan menyatu dengan busur api tersebut Namun apa yang dikatakan Toan Bok Ang justru membuat Roe Ye Sim Tid langsung kabur Kalau Tem Goatwa yang mengatakan Sudah pasti tidak akan mengatakan begitu Ketika Roe Ye Sim Tid mendengar panah bulu api sudah berada di tangan mereka Hatinya langsung berubah kacau Walau dia tiada permusuhan apa-apa dengan Toan Bok Ang Tapi sasaran mereka adalah Liyok Cih Him Mo ayahnya secara tidak langsung Toan Bok Ang dan yang lainnya sudah jadi musuhnya Padahal sesungguhnya Toan Bok Ang dan lainnya bukan musuh Roe Ye Sim Tid Tapi kini panah bulu api sudah berada di tangan mereka Otomatis mereka akan bermusuhan Asal busur api jatuh ke tangan Toan Bok Ang dan menyatu dengan panah bulu api Tentunya dapat menundukkan Pat Lyong Tian Im Maka nyawa Liyok Cih Him Mo terancam Oleh karena itu Roe Ye Sim Tid langsung kabur Setelah Roe Ye Sim Tid kabur Barulah Toan Bok Ang sadar akan kesalahannya Karena itu Toan Bok Ang segera mengejar Roe Ye Sim Tid Berdasarkan ilmu Ginkang Toan Bok Ang Maka ilmunya tidak dapat dibandingkan dengan ilmu Ginkang Oe Ye Sim Tid Mula-mula dia masih dapat melihat bayangan Oe Ye Sim Tid Namun kemudian bayangan Oe Ye Sim Tid sudah hilang dari pandangannya Toan Bok Ang masih sempat melihat Oe Ye Sim Tid berkelebat ke arah istana Cicun Kiong Maka gadis itu pun terus melesat ke sana 4.50 mil kemudian sudah tampak obor-obor diundakan batu Di saat bersamaan dia pun melihat sesosok bayangan hitam melesat lalu tidak kelihatan lagi Toan Bok Ang tahu Oe Ye Sim Tid sudah kembali ke istana Cicun Kiong Tadi dia masih mencaci dirinya yang bodoh Karena ingin menyelingap ke dalam istana Cicun Kiong Namun kini dia justru harus melakukannya Di bawah cahaya obor yang terang-benderang Toan Bok Ang tahu sulit baginya menyelingap ke sana Hanya ada satu jalan, yaitu nekat menerjang Setelah mengambil keputusan tersebut Toan Bok Ang lalu mengeluarkan senjata Sian Tian Xin So Begitu senjata tersebut berada di tangan Badannya pun langsung melesat melewati 7-8 buah lentera merah Tampak dua orang menghadangnya seraya membentak Siapa? Toan Bok Ang tidak menyahut Melainkan badannya mencelat ke atas 3-4 depa tingginya Di saat bersamaan tangannya pun bergerak mengeluarkan jurus Lui Tian Kaucak Kilat dan geledek menggelegar Terlihat cahaya senjata Sian Tian Xin So berkelebat-kelebat Setelah melancarkan serangan itu Toan Bok Ang pun terus melesat ke depan tanpa berhenti Pada saat yang sama terdengar pula kedua orang itu berteriak aneh Kemudian terpental beberapa depa Sedangkan Toan Bok Ang telah melayang turun 3-4 depa jauhnya Toan Bok Ang segera menghimpun hawa murninya Lalu melesat ke depan lagi Tak lama sampailah dia di tempat lentera merah terakhir Kira-kira beberapa depa di depan Tampak obor-obor yang tak terhitung banyaknya Ketika Toan Bok Ang sampai di situ Langsung muncul beberapa sosok bayangan Salah seorang membentak keras Berani menerjang kemari Apakah sudah bosan hidup? Toan Bok Ang tidak menyahut Melainkan mengayunkan senjatanya Diarahkan pada obor-obor di situ Seketika tampak 4 buah obor roboh Kebetulan keempat buah obor itu roboh ke arah keempat orang itu Mereka tidak sempat berkelit sehingga keempat orang itu terserang oleh obor-obor tersebut Minyak tumpah di badan mereka Apip pun langsung menyala Keempat orang itu menjerit-jerit Ternyata keempat orang itu telah terbakar Toan Bok Ang tidak menghiraukan mereka Ia segera maju dan sekarang sudah berada di sisi undakan batu Dia menarik nafas dalam-dalam seraya mendongakan kepala memandang ke atas Undakan batu di situ berjumlah 150 undakan Sungguh tinggi sekali Lagi pula pada setiap undakan Terlihat beberapa orang berjalan mondar-mandir Namun mereka kelihatannya seperti tidak melihat Toan Bok Ang yang berada di sisi undakan batu itu Toan Bok Ang mengerti, apabila dia naik ke atas undakan batu itu Pasti akan muncul orang menghadangnya Tetapi kepalang basah, dia pun tidak mau mundur lagi Biar bagaimanapun ia harus menerjang sampai ke atas untuk menemui O.I.Y. Simtik sekali lagi Toan Bok Ang menarik nafas dalam-dalam Kemudian badannya mencelat ke atas dan melayang turun di undakan batu yang ke-10 Ketika badannya baru melayang turun Orang-orang yang berjalan mondar-mandir di situ langsung mengepungnya Toan Bok Ang pun segera menggerakkan senjata Sian Tian Xin So Mengeluarkan jurus Tian Kong Chiao Chiao Kilat bergemer lapan, untuk melindungi diri Yang mengepungnya berjumlah 8 orang Toan Bok Ang bersiul panjang, kemudian membentak Siapa menghadang pasti mati Usai membentak, Toan Bok Ang pun menyerang mereka Keempat orang yang mengepung di depan tidak tahu apa yang terjadi Mereka hanya melihat cahaya keperak-perakan berkelebat Tahu-tahu Toan Bok Ang telah melancarkan serangan terhadap keempat orang itu Terang, 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 terang Terdengar suara benturan senjata tajam disusul dengan suara jeritan Ternyata keempat orang itu telah terluka Dua di antaranya yang terluka parah roboh seketika tak mampu bangun lagi Undakan batu yang putih bersih itu pun ternoda darah Sedangkan Toan Bok Ang tidak berhenti sampai di situ Ia bersiul panjang sambil melesat ke atas Toan Bok Ang tahu, di situ berjumlah 150 undakan Setiap 30 undakan pasti dijaga 32 orang Kelihatannya para penjaga di setiap 30 undakan sama sekali tidak boleh sembarangan berjalan Mereka berbaris di 4 penjuru Setiap penjuru berjumlah 8 orang Gadis itu pun tahu semakin tinggi undakan batu Semakin tinggi pula kepandaian para penjaganya Meskipun Kaohun Siu dan Liu Chi Himo tidak berada di situ Tapi masih ada Hexin Kun dan Kim Kut Lo Lagi pula sewaktu-waktu Liu Chi Himo akan kembali Sedangkan waktu baginya boleh dikatakan tidak cukup Oleh karena itu begitu sampai di undakan batu yang ke-32 Tidak menunggu para penjaga di sana mengepungnya Toan Bok Ang sudah mengeluarkan siulan panjang Sambil menghimpun hawa murninya sehingga Badannya mencelat ke atas lagi Kini dia sudah berada di undakan batu yang ke-61 Toan Bok Ang terus bergerak cepat Tak lama ia sudah berada di undakan yang ke-92 Ketika badannya berada di udara Walau begitu banyak senjata rahasia menyerang dirinya Namun dia masih sempat mengayunkan senjata Sian Tian Xin So Untuk menangkis dan memukul jatuh senjata-senjata rahasia itu Setelah berada di undakan batu ke-92 Di saat dia baru ingin mencelat ke atas lagi mendadak terdengar suara bentakan yang mengguntur Tampak empat sosok bayangan berkelebat Menyusul empat senjata juga menyerangnya Kelihatannya keempat orang itu berkepandaian amat tinggi Akan tetapi Toan Bok Ang tetap berlaku tenang dan berseru Bagus Terlihat cahaya senjata Sian Tian Xin So berkelebat Keempat penyerang itu terkejut bukan main Mereka langsung memutar senjata masing-masing Toan Bok Ang justru menyerang mereka dengan jurus Louis Seng Long Long Suara halilintar tak henti-hentinya Betapa cepatnya gerakan jurus tersebut memang sulit dilukiskan Sehingga keempat orang itu tidak dapat berkelit Terdengar suara jeritan Ternyata jalan darah Leng Tai Hiat Keempat orang itu telah tertusuk oleh ujung senjata Sian Tian Xin So Keempat orang itu terhuyung-huyung ke belakang dan akhirnya roboh di atas undakan batu Toan Bok Ang telah berhasil melewati empat pos penjagaan di undakan batu tersebut Kini hanya tersisa satu pos penjagaan Iagi Apabila dia berhasil menerjang ke sana Pasti akan berhasil menemui Oaye Simtid Gadis itu mendongakan kepala memandang ke atas Terlihat empat orang berjalan ke bawah Sedangkan Toan Bok Ang segera mencelat ke atas Dan hanya berjarak tujuh-delapan undakan batu saja Keempat orang itu Dua di antaranya berbadan pendek Sedangkan yang dua lagi berbadan tinggi Wajah mereka mirip satu sama lain Sepertinya saudara kembar empat Pakaian keempat orang itu amat aneh Dipinggang kedua orang yang jangkung bergantung kantong kulit besar dan kecil Sedangkan dipinggang kedua orang yang kerdil terikat sebuah beban giyok Toan Bok Ang tahu kepandaian keempat orang itu pasti di atas para penjaga di sana Gadis itu memandang mereka Kemudian berkata Cepatlah kalian menyingkir Kalau tidak kalian juga akan seperti mereka yang terluka parah itu Salah seorang yang kerdil menyahut dengan dingin Gadis lengan tunggal Kau berhasil melewati empat pos Penjagaan itu sungguh luar biasa Mengingat kau masih muda dan bernyali besar Kami mengampuni nyawamu Cepatlah kau pergi Toan Bok Ang membentak Jangan banyak omong kosong Keempat orang itu turun dua undakan batu Kau tidak mengindahkan nyawamu lagi? Kalian menghendaki aku pergi? Tidak sulit Asal kalian Mengabulkan satu permintaanku Sahut Toan Bok Ang Keempat orang itu tertawa gelak Hahaha Sungguh menggelikan Kau berani mengajukan permintaan pada kami? Baik kami ingin dengar apa permintaanmu Sesungguhnya Toan Bok Ang sama sekali tidak punya permintaan apapun Ia hanya ingin memecahkan perhatian mereka saja Gadis itu tahu kalau ia berhasil naik ke atas Tentunya keempat orang itu tidak berani mengejarnya Ketika mendengar keempat orang itu berkata begitu Bergiranglah Toan Bok Ang dalam hati Aku menginginkan kalian mengabulkan tiga permintaanku Permintaan pertama Tanda petik Mendadak Toan Bok Ang bersiul panjang Badannya mencelat ke atas dua depa tingginya Begitu badannya mencelat ke atas Keempat orang itu baru sadar bahwa mereka telah tertipu Mereka langsung mengeram Akan tetapi Toan Bok Ang sama sekali tidak memandang ke bawah Ketika badannya masih berada di udara Dia menghimpun hawa murninya lagi Sehingga badannya melambung ke atas lagi kemudian melayang turun Toan Bok Ang cepat-cepat menghimpun hawa murninya Sehingga badannya mencelat laksana kilat menuju ke atas Tapi di saat bersamaan Terdengar pula suara ser-ser-ser Tadi Toan Bok Ang melihat pada pinggang kedua orang yang jangkung tergantung kantong kulit besar dan kecil Ia pun sudah tahu kedua orang jangkung itu mahir Senjata rahasia Karena itu tanpa menoleh dia pun menggerakkan senjata siantian sin suh untuk melindungi diri Ting, ting, ting Terdengar suara benturan senjata Entah berapa banyak senjata rahasia terpukul jatuh Namun badan Toan Bok Ang justru merosot ke bawah Begitu kakinya menginjak undakan batu Di saat bersamaan dia pun menghimpun hawa murninya lagi Sehingga badannya mencelat ke atas lagi Tapi pada saat itu juga terdengar suara yang amat halus mengarah badannya Bukan main terkejutnya Toan Bok Ang Dia segera mengayunkan senjata siantian sin suh untuk menangkis Namun kedua kakinya telah merasa kesemutan Toan Bok Ang tahu dirinya telah terkena senjata beracun Kalau tidak berupaya agar badannya jatuh ke atas undakan batu Dirinya pasti celaka Gadis itu menggigit bibir sambil menghimpun hawa murni lagi Akhirnya dia berhasil turun di undakan batu yang di atas Akan tetapi rasa kesemutan dan ngilu itu sudah mulai menjalar ke atas Toan Bok Ang mengeluh dalam hati Sungguh lihai senjata beracun itu Setelah jatuh di undakan batu yang di atas Toan Bok Ang memandang ke bawah Terlihat keempat orang itu tidak berani mengejarnya Toan Bok Ang menarik nafas lega Terdengar kedua orang jangkung itu berkata Gadis lengan tunggal Kau telah terkena senjata beracun Kami dalam waktu satu jam nyawamu sulit diselamatkan lagi Kami lihat kepandaianmu cukup tinggi Kalau kau bersedia berguru pada kami Tentunya kami akan mengampuni nyawamu Mendengar itu Toan Bok Ang terkejut sekali Sebab perasa kesemutan dan rasa ngilu itu telah sampai pada bagian pinggangnya Mendadak Toan Bok Ang malah tertawa galak Hahaha Kalian jangan bermimpi Sembari berkata Toan Bok Ang pun menaruh senjatanya ke bawah Lalu mengeluarkan sebuah kotak giyok yang berisi lantian giyok sep Ketika melihat Toan Bok Ang mengeluarkan kotak giyok itu Metu keempat orang tersebut langsung berbinar-binar Mereka kemudian berteriak aneh dan tanpa menghiraukan larangan liyok cihimo Mereka berempat segera melesat ke atas Melihat itu, bukan main terkejutnya Toan Bok Ang Cepat-cepat ia membuka kotak giyok tersebut Terlihat suatu benda berwarna merah seperti darah ada di dalam kotak itu Tanpa berpikir panjang lagi Toan Bok Ang langsung mengambil benda itu dan dimasukkan ke dalam mulutnya Di saat bersamaan keempat orang itu pun telah menerjang sampai di sisi badannya Begitu menelan lantian giyok sep Seketika Toan Bok Ang merasa ada semacam hawa yang amat nyaman menerobos ke dalam tenggorokannya Akan tetapi, rasa kesemutan dan rasa ngilu di kakinya masih belum hilang Sehingga ia tidak bisa berkelit sama sekali Justru di saat bersamaan, di pelataran atas terdengar suara bentakan gusar yang memekakkan telinga Kalian berempat, sungguh berani naik ke atas Apakah ingin cari mati? Padahal keempat orang itu sudah siap menyerang Toan Bok Ang Namun ketika mendengar suara bentakan gusar itu mereka berempat pun segera mundur ke bawah Toan Bok Ang cepat-cepat mengambil kotak giyok itu sekaligus menyambar senjatanya Tampak dua sosok bayangan melesat ke arahnya Tak lama bayangan itu sudah berada di hadapan Toan Bok Ang Ternyata mereka adalah Hexin Kun dan Kim Kut Lo Ketika melihat keempat orang itu mundur ke bawah Hati Toan Bok Ang pun jadi lega Namun begitu melihat kemunculan Hexin Kun dan Kim Kut Lo Hatinya pun langsung jadi dingin Meskipun dia telah makan lantian giyok sek Tapi hawa racun senjata rahasia itu masih belum sirna Maka sepasang kakinya masih belum bisa bergerak Bagaimanapun tingginya kepandaian Hexin Kun dan Kim Kut Lo Seandainya Toan Bok Ang tidak terkena senjata rahasia beracun Satu lawan satu pun belum tentu dia akan menang Apalagi dalam keadaan begini Setelah berada di hadapan Toan Bok Ang Kim Kut Lo langsung mendengus dingin Kemudian mengangkat sebelah kakinya menginjak dada gadis itu Toan Bok Ang merasa dadanya seperti tertindih tenaga yang amat kuat Cepat-cepat ia mengerahkan hawa murninya untuk menahan Sedangkan Hexin Kun begitu melihat kotak giyok yang berada di tangan Toan Bok Ang Wajahnya tampak berseri-seri Setelah itu barulah dia membentak keempat orang itu Kalian berempat, sungguh berani melanggar larangan Cicun Tadi mereka berempat begitu melihat kotak giyok yang bertuliskan lantian giyok seketika mereka melupakan larangan itu Ketika Hexin Kun membentak begitu Wajah mereka langsung berubah ke labu Mereka saling memandang tak berani menyahut sama sekali Ternyata liok cihim moh khawatir Bila ada kaum golongan lurus yang menyelingap ke dalam istana Cicun Kiong menyamar sebagai anggotanya Maka penjagaan di situ amat ketat sekali Kecuali Kaohun Siu, Hexin Kun dan Kim Kutloi bertiga Orang lain tidak boleh menginjak tempat itu Siapa berani melanggar, pasti akan dihukum mati dengan care yang mengenaskan Oleh karena itu, sungguh keempat orang itu seakan terbang entah kemana Hexin Kun berkata dengan dingin Apakah kalian anggap Cicun tidak ada? Maka berani bertindak semaunya? Keempat orang itu menyahut dengan suara bergemetar Hexin Kun, kita semua adalah kaum rimba persilatan Harap bermurah hati terhadap kami Hexin Kun tertawa dingin, lalu berkata Kalian mundur dulu Sesungguhnya kepandaian keempat orang itu tidak berada di bawah kepandaian Hexin Kun Hanya saja Hexin Kun adalah orang kepercayaan liok cihim moh Lagi pula keempat orang itu tahu, saat ini menyangkut hidup matinya mereka, maka tidak berani berlaku ceroboh Begitu mendengar Hexin Kun menyuruh mereka mundur, tanpa banyak cakap lagi mereka langsung mundur ke bawah Hexin Kun membalikan badannya, memandang Kim Kutlo, adikku, kuasai dulu gadis lengan tunggal ini, barulah kita bicara katanya Kim Kutlo tertawa gelak Aku sudah menginjaknya di sini, apakah masih takut tidak akan terbang? Tanda petik Kim Kutlo memang sombong, namun ketika berkata sampai di situ, mendadak berhenti dan wajahnya langsung berubah Mendadak terdengar suara krek lalu menyusul suara jeritan Ah ah ah, tampak badan Kim Kutlo terpental Kejadian itu sungguh di luar dugaan, bahkan Toan Bok Ang pun terheran-heran Namun dia tidak menyianyakan kesempatan, langsung meloncat bangun Bukan main terkejutnya Hexin Kun Dia tertegun, tapi kemudian berkelebat ke samping Kim Kutlo Kenapa tanyanya? Kim Kutlo berguling-gulingan di tanah Sepasang tangannya memegang kaki kirinya Keringatnya sebesar kacang hijau merembes keluar dari keningnya Kakiku, kakiku telah patah, sahutnya terputus-putus Kemudian dia memberi perintah kepada Hexin Kun Cepat hadang dia Ketika melihat kaki kiri Kim Kutlo bengkak dan memerah Hexin Kun tahu bahwa kakinya itu telah patah Maka dia bertambah terkejut dan gusar Setelah meloncat bangun dan ketika mendengar Kim Kutlo mengatakan kaki kirinya telah patah Toan Bok Ang bertambah heran Gadis itu tidak tahu bahwa Lantian Giyok Se merupakan benda pusaka di kolong langit Walau khasiatnya tidak di atas Cip Se Lingce, namun cepat sekali bereaksi Tadi ketika Kim Kutlo menginjak bagian dadanya Lantian Giyok Se yang berada di dalam perut Toan Bok Ang telah mengalami suatu proses salami menjadi hawa yang panas Hawa tersebut mengalir ke seluruh tubuhnya Dulu tanpa sengaja Toan Bok Ang telah menelan mutiara kura-kura mayat yang mengandung hawa im, dingin Sedangkan kini dia menelan Lantian Giyok Se yang mengandung hawa panas Kebetulan kedua macam hawa itu berkumpul pada bagian dadanya di jalan darah Tiong Teng Hiat Kaki kiri Kim Kutlo justru menginjak pelan darah Tiong Teng Hiat tersebut Di saat kedua macam hawa berkumpul di jalan darah itu, menimbulkan tenaga yang amat dasyat menerjang keluar Semua kejadian itu memang sungguh kebetulan Seandainya kaki Kim Kutlo tidak menginjak jalan darah Tiong Teng Hiat di bagian dada Toan Bok Ang Kemungkinan besar gadis itu akan binasa oleh terjangan tenaga yang amat dasyat tadi Lantaran kaki Kim Kutlo menginjak bagian itu, maka tenaga yang amat dasyat itu justru menerjang keluar menghantamnya Meskipun Kim Kutlo berkepandaian tinggi, namun masih tidak dapat menahan kedasyatan tenaga itu Sehingga tidak hanya kaki kirinya patah, bahkan orangnya pun terpental beberapa depa Sedangkan kini hawa racun yang ada di dalam tubuh Toan Bok Ang pun telah terdesak keluar Otomatis luakangnya juga bertambah tinggi Karena Kim Kutlo telah terluka, musuh tangguhnya tinggal Hexin Kun Maka semangat Toan Bok Ang terbangkit pula Dia tertawa panjang lalu berkata Hexin Kun, cepat keluarkan jurusmu Mendengar tantangan Toan Bok Ang, Hexin Kun segera membungkukan badannya sedikit Tak lama terdengar suara krek pada sekujur badannya Ternyata dia telah mengerahkan luakangnya Tampak tepak tangannya berubah hitam legam Itu adalah ilmu Hexah Chiang, ilmu telapak pasir hitam Toan Bok Ang tidak menunggu Hexin Kun melancarkan pukulan lebih dulu Dia langsung menggerakkan senjata Sian Tian Xin Sonia ke arah jalan darah Loe Kiong Hiat Di telapak tangan Hexin Kun dan ujung senjata itu tepat mengenai sasarannya Mendadak terdengar Hexin Kun tertawa terkekeh-kekeh Telapak tangannya diturunkan, sekaligus dibalik untuk mencengkeram senjata Toan Bok Ang Di saat bersamaan, dia pun melancarkan sebuah pukulan Hexah Chiang ke arah gadis itu menggunakan tangan kiri Ketika senjatanya tercengkeram oleh Hexin Kun, terkejutlah Toan Bok Ang lebih-lebih ketika melihat pukulan yang dilancarkan Hexin Kun Apa boleh buat, Toan Bok Ang terpaksa harus menarik senjatanya Namun dia tidak dapat menangkis pukulan itu, karena tangannya tinggal sebelah Maksudnya menarik senjatanya itu, tidak lain hanya ingin menarik kembali Senjatanya yang tercengkeram oleh Hexin Kun, lalu akan kabur Akan tetapi, setelah Hawa Hem dan Hawa yang menyatu di dalam tubuhnya, justru telah menembus nadi jintoknya Oleh karena itu, luakangnya menjadi bertambah tinggi Maka kalaupun pukulan Hexah Chiang yang dilancarkan Hexin Kun berhasil menghantam tubuhnya gadis itu tidak akan merasa apa-apa Akan tetapi, Toan Bok Ang sendiri justru tidak tahu akan hal tersebut Ketika dia menarik senjatanya, Hexin Kun merasa badannya terbetot oleh tenaga yang amat dasyat, sehingga badannya terbetot ke depan Jari tangan Hexin Kun menjadi renggang, maka sudah barang tentu senjata itu terlepas dari tangannya Namun badannya tetap terbetot ke depan dan akhirnya jatuh terduduk di atas undakan batu Matanya berkunang-kunang seketika Dia ingin bangkit berdiri tapi sudah tidak mampu Toan Bok Ang terbelalak menyaksikan kejadian itu Dia tidak menyangka luakangnya sudah begitu tinggi Namun kemudian dia tersentak sadar, bahwa luakangnya bisa bertambah tinggi Tidak lain sebab khasiat lantian Giyokse yang telah dimakannya Tentunya tidak terpikirkan olehnya, bahwa kungfunya bisa maju pesat hingga tingkat yang begitu tinggi Itu bukan mengandal pada lantian Giyokse Melainkan juga berkat khasiat mutiara kura-kura mayat yang ditelannya dulu Sehingga Hawa Im dan Hawa Yang berkumpul di jalan darah Tiong Teng Hiat bagian dadanya Dan kebetulan jalan darahnya itu diinjak oleh Kim Kut Lo Maka menimbulkan kejadian yang luar biasa itu Akan tetapi, Toan Bok Ang sama sekali tidak tahu akan hal tersebut Saat ini, tingkat luakangnya sudah hampir mencapai Kim Kong Put Huai Cehti Tubuh yang tak mempan senjata dan racun Toan Bok Ang memandang sejenak Kim Kut Lo dan Heksin Kun yang tergeletak di atas undakan batu Lalu membalikan badannya sekaligus melesat ke atas Begitu sampai di pelataran atas, gadis itu langsung menerjang ke sebuah haula besar Akan tetapi, di dalam maula besar itu, tiada seorang pun Toan Bok Ang menghimpun Hawa Murninya, kemudian berseru sekeras-kerasnya Saudara Oeyy, Saudara Oeyy, gadis itu terbelalak karena suara seruannya memekakkan telinga dan bergema-gema Toan Bok Ang menunggu sampai gemak itu berhenti, baru kemudian berjalan ke dalam Saudara Oeyy, kau tidak usah bersembunyi lagi Aku sudah berada di dalam maula besar katanya sambil berjalan Mendadak tampak sosok bayangan berkelebat Dia langsung melesat ke hadapan orang itu seraya membentak Berhenti Jangan bergerak Orang itu roboh dan nafasnya putus seketika Ternyata orang itu berkepandayan rendah Maka suara bentakan Toan Bok Ang membuat nyalinya pecah Toan Bok Ang tertegun, lalu berjalan lagi Ketika Memasuki sebuah pintu, terlihat tujuh-delapan orang meringkuk menjadi satu Di antaranya terdapat kaum wanita Mereka adalah para pembantu dan pelayan istana Cicun Kiong Berasal dari golongan hitam Wajah mereka sudah pucat pias Berhubung adanya pengalaman tadi Maka itu Toan Bok Ang tidak berani membentak lagi Karena khawatir nyali mereka akan pecah hingga binasa Kalian jangan takut Cepat beritahukan di mana Tuan Muda Oe Ye katanya dengan suara dalam Nona, kami tidak berani memberitahukan Sebab kalau Cicun tahu Kami pasti dihukum mati Sahut salah seorang dari mereka Toan Bok Ang mendengus Kalau kalian tidak mau memberitahukan Sekarang juga kalian akan mati Seketika badan mereka menggigil Kalian harus memberitahukan dengan serentak Agar di antara kalian tiada yang berani membocorkan hal ini kepada Liok Cihimu Dia pun tidak akan tahu kalian yang memberitahukan Mereka bertujuh saling memandang Setelah itu barulah berkata dengan serentak Berada di bawah kursi sambungan di aula besar Toan Bok Ang membalikan badannya dan langsung kembali ke aula besar Ketika sampai di aula besar Toan Bok Ang memandang keluar Terlihat Hexin Kun bangkit berdiri lalu memapah Kim Kutlo menuju aula besar itu Begitu melihat Toan Bok Ang Hexin Kun segera mundur beberapa langkah Toan Bok Ang sama sekali tidak memperdulikan mereka Dia berjalan ke tengah aula besar Menghampiri sebuah kursi sambungan dan kemudian ditendangnya kursi itu Belam Kursi sambungan itu hancur berkeping-keping Lalu tampak sebuah lubang di bawahnya Toan Bok Ang melihat ada undakan batu lalu segera meloncat ke dalam Di saat bersamaan, sayup-sayup terdengar seperti suara seruan girang dari mulut Hexin Kun Namun karena ingin segera menemui Oe Ye Simtid Maka Toan Bok Ang tidak menghiraukannya Tidak seberapa lama kemudian Toan Bok Ang sudah sampai di ujung Tampak dua daun pintu batu di sana Dia langsung berteriak Saudara Oe Ye, apakah kau berada di dalam? Terdengar suara sahutan dari dalam Ternyata suara Oe Ye Simtid Nona Toan, aku tidak mau menemuimu Cepatlah kau pergi Sebentar lagi ayahku pasti pulang Saat itu aku tidak bisa menolongmu lagi Tidak gampang Toan Bok Ang mencari Oe Ye Simtid Bagaimana mungkin dia akan pergi? Dia memandang pintu batu itu sejenak Kemudian mundur beberapa langkah Setelah itu, dia maju lagi sambil melancarkan sebuah pukulan ke arah pintu batu itu Bum! Terdengar suara yang amat dasyat memekatkan telinga Namun pintu batu itu tak bergeming sedikit pun Toan Bok Ang menghimpun hawa murninya Lalu melancarkan dua pukulan ke arah pintu batu itu Bum! Bum! Pintu batu itu roboh Toan Bok Ang memandang ke dalam Tampak sebuah ruang batu yang amat besar Oe Ye Simtid berdiri di sudut ruang batu itu Tangannya memegang busur api Begitu Toan Bok Ang muncul Terdengar suara feng-feng-feng tiga kali Dan tampak tiga batang panah kecil meluncur laksana kilat ke arahnya Gadis itu segera mengibaskan lengannya Maka ketiga batang panah kecil itu melesat ke samping Menyaksikan itu Wajah Oe Ye Simtid langsung berubah Namun mendadak badannya bergerak Bagaikan segulung asap menerjang keluar Toan Bok Ang tahu Bahwa Oe Ye Simtid ingin kabur Betapa tingginya ilmu ginkang yang dimiliki Oe Ye Simtid Tentunya gadis itu tahu jelas Kalau Oe Ye Simtid berhasil kabur Pasti sulit mencarinya lagi Oleh karena itu Ketika melihat badan Oe Ye Simtid berkelebat Toan Bok Ang bergerak cepat menghadang di pintu batu Sekaligus melancarkan pukulan ke depan Angin pukulan itu berhasil menahan Oe Ye Simtid Sehingga Oe Ye Simtid segera berkelebat Kembali ke sudut ruang batu itu Bicara lagi Tadi kau melepaskan kembang api isyarat Kalau ayahku tidak berhasil menemukan mereka Pasti akan segera pulang Cepatlah kau pergi Aku tidak ingin mencelakaimu Tapi kau juga jangan terlampau mendesaku Saudara Oe Ye Aku dan kau memang tidak ingin mencelakai dan mendesak siapapun Tapi ayahmu mengandalkan pat Leong Tian Im Entah sudah mencelakai beberapa banyak orang Aku sudah bilang Tidak bisa menyerahkan busur api ini pada kalian Toan Bok Ang berpikir Barusan Oe Ye Simtid mengatakan bahwa Leong Chihimu akan segera pulang Itu tentunya tidak menakut-nakutinya Melainkan dia tidak ingin melihat gadis itu celaka di tangan ayahnya Lagi pula memang benar Leong Chihimu akan segera pulang Kalau begitu Mau tidak mau harus merebut busur api itu dari tangan Oe Ye Simtid Perbuatan itu memang amat bersalah terhadap Oe Ye Simtid dan amat memalukan Karena entah sudah berapa kali Oe Ye Simtid menolong mereka Berpikir sampai di situ Toan Bok Ang nyaris langsung meninggalkan ruang batu itu Akan tetapi Toan Bok Ang berpikir lagi Kalau Leong Chihimu tidak dibasmi Tidak sampai tiga tahun Dalam dunia persilatan pasti sudah tidak ada kaum golongan lurus Mo Leong Sah Sih telah berkorban demi panah bulu api lahir di dunia persilatan Agar dapat membasmi Leong Chihimu Lalu kenapa dirinya tidak mau memikul nama busuk demi keselamatan dunia persilatan Setelah berpikir demikian Dia pun berkata pada Oe Ye Simtid dengan suara dalam Saudara Oe Ye Hari ini aku kemari adalah demi seluruh kaum rimba persilatan Aku harus memperoleh busur api Harap Kasudi memaafkan Wajah Oe Ye Simtid langsung berubah Sama sekali tidak bersuara Hanya menatap Toan Bok Ang dengan penuh ketakutan Seperti seekor burung yang telah masuk ke dalam perangkap Toan Bok Ang tahu bahwa Oe Ye Simtid memiliki ilmu ginkang yang amat tinggi Dan dia juga tahu bahwa kalau dirinya maju Oe Ye Simtid pasti kabur Oleh karena itu dia melancarkan sebuah pukulan lebih dulu agar Oe Ye Simtid tidak dapat mengerahkan ginkangnya untuk kabur Setelah itu barulah dia mendekati Oe Ye Simtid Seraya berkata Saudara Oe Ye, kau bukan lawanku Lebih baik kau serahkan busur api itu padaku Jadi aku tidak perlu melukaimu Nona Toan, kau, kau harus ingat Sudah berapa kali, aku, aku menyelamatkan kalian Toan Bok Ang menghela nafas panjang Saudara Oe Ye, aku tahu itu Namun aku harus berbudi pula terhadap seluruh dunia persilatan Saudara Oe Ye, kau paham itu Sembari berkata Toan Bok Ang semakin mendekati Oe Ye Simtid Namun mendadak Oe Ye Simtid berkelebat ke sudut lain Saudara Oe Ye, kau tidak usah menghindar Kami hanya Berusaha membasmi ayahmu Itu juga demi kebaikanmu Kalau kau tanamkan budi luhurmu demi mengorbankan ayahmu yang amat jahat itu Maka selamanya kau pasti dihormati seluruh kaum rimba persilatan Aku tidak mau dihormati orang Aku hanya menginginkan ayahku sahut Oe Ye Simtid sambil menangis Toan Bok Ang mengeraskan hati Lalu maju beberapa langkah lagi mendekati Oe Ye Simtid Oe Ye Simtid segera menaruh busur api itu ke belakang punggungnya Sehingga dadanya terbuka menghadang di depan Toan Bok Ang Diat tahu bahwa dirinya bukan tandingan gadis itu Dan juga tidak bisa kabur Maka terpaksa harus bertahan mati-matian Toan Bok Ang menjulurkan tangannya untuk mencengkeram bahu Oe Ye Simtid Pemuda itu langsung menundukkan kepala menggigit lengan Toan Bok Ang itu sungguh di luar dugaan gadis itu Sehingga Oe Ye Simtid berhasil menggigit lengannya Akan tetapi, kini luekang Toan Bok Ang sudah amat tinggi Begitu Oe Ye Simtid menggigit luekang yang di dalam tubuhnya menerjang keluar Oe Ye Simtid mengeluarkan suara keluhan Lalu menunggahkan kepala Mulutnya telah berdarah Ternyata giginya rontok dua buah Wajahnya memang sudah buruk Kini bertambah buruk sehingga menyerupai setan yang amat menyeramkan Sedangkan Toan Bok Ang mengeraskan hatinya Dia langsung menarik lengan Oe Ye Simtid lalu merebut busur api itu Ketika Toan Bok Ang berhasil merebut busur api tersebut Mendadak Oe Ye Simtid berteriak aneh Sekaligus memeluk kaki Toan Bok Ang rat-rat Nona Toan, tolong kembalikan padaku Aku rela menjadi buddha mu seumur hidup Tolong, kembalikan padaku katanya sambil menangis Betapa berdukanya hati Toan Bok Ang Sehingga dia juga ikut menangis Saudara Oe Ye, kau harus berpikir Aku tidak bisa tidak mengambil busur api mu ini Setelah urusan beres, aku pun rela mati di hadapan mu Katanya terisak Oe Ye Simtid mendongakan kepala Nona Toan, untuk apa kau harus mati? Setelah kau kembalikan busur apiku Bukankah sudah tiada urusan lagi katanya? Kemudian dia memeluk kaki Toan Bok Ang Sehingga gadis itu tidak tahu harus berbuat apa Tentunya berdasarkan kungfu yang dimiliki Toan Bok Ang saat ini Apabila gadis itu mengayunkan kakinya Oe Ye Simtid pasti binasa Namun tadi ketika melihat gigi Oe Ye Simtid rontok dua buah Toan Bok Ang sudah merasa tidak tega Maka bagaimana mungkin saat ini dia melukai Oe Ye Simtid? Toan Bok Ang berpikir sejenak Kemudian menaruh busur api itu pada mulutnya Setelah itu barulah dia menotok jalan darah Oe Ye Simtid Sehingga membuat Oe Ye Simtid kehilangan tenaga untuk memeluk kakinya Gadis itu tidak tega melihatnya Dia segera membalikan badannya lalu melesat ke arah pintu batu Dan sekaligus Menarik pintu batu tersebut Blam! Pintu batu itu tertutup kembali Namun di saat bersamaan Toan Bok Ang tampak tertegun Ternyata di luar pintu batu berdiri dua orang Yang seorang adalah tidak lain adalah Kaohun Siu Sedangkan yang seorang lagi berwajah amat buruk Mengenakan jubah panjang warna kuning bersulam delapan ekor naga emas Tangannya membawa sebuah harpa kuno Dan jari tangannya menyentuh senar harpa kuno tersebut Orang itu adalah Liu Chi Himu Setelah tertegun sesaat Toan Bok Ang teringat akan kufunya yang telah bertambah maju Mengapa tidak mencoba menerjang keluar? Akan tetapi, di saat Toan Bok Ang berpikir demikian Jari tangan Liu Chi Himu sudah mulai bergerak Ting! 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 Begitu mendengar suara harpa itu Badan Toan Bok Ang langsung terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah Itu membuat Toan Bok Ang terkejut sekali Gadis itu tahu, walau kini kunfunya sudah amat tinggi Belum mampu melawan Pat Leong Tian Im Di saat bersamaan, hati Liu Chi Himu pun tidak kalah terkejutnya dibandingkan dengan Toan Bok Ang Sebab tadi dia telah memetik tali senar Pat Leong Himu dengan nada membunuh Jago tangguh yang manapun, apabila terserang oleh nada Pat Leong Tian Im itu Kalaupun tidak mati, juga akan terluka parah roboh seketika Akan tetapi, Toan Bok Ang hanya termundur-mundur beberapa langkah saja Sama sekali tidak roboh Liu Chi Himu amat penasaran Jari tangannya langsung bergerak Dan seketika terdengarlah suara Pat Leong Tian Im yang tak henti-hentinya Kali ini Liu Chi Himu menggunakan nada memindahkan hati Kini suara harpa kuno itu membuat Toan Bok Ang amat menderita Ketika terhuyung-huyung ke belakang Toan Bok Ang sudah mengambil keputusan untuk menerjang keluar Tapi jari tangan Liu Chi Himu sudah bergerak memetik tali senar harpa kuno itu Bahkan menggunakan nada memindahkan hati Maka seketika gadis itu merasa seperti sukmanya terbetot keluar Toan Bok Ang tahu bahwa dirinya telah terpengaruh Pat Leong Tian Im Dia memejamkan mata, lalu memaksakan diri untuk maju selangkah Gadis itu justru tidak tahu Begitu dia berhasil maju selangkah Wajah Liu Chi Himu sudah berubah hebat Toan Bok Ang tahu musuh besar itu berdiri di hadapannya Dia ingin melancarkan sebuah pukulan ke arahnya Namun tidak mampu mengangkat tangannya Dia berdiri tegak di tempat kira-kira hampir setengah jam Sedangkan kening Liu Chi Himu sudah mulai mengucurkan keringat Berapa tingginya kungfu Toan Bok Ang saat ini Liu Chi Himu sama sekali tidak mengetahuinya Meskipun dia telah memainkan dua macam nada Pat Leong Tian Im Namun Toan Bok Ang masih tidak robo Maka dia mengira bahwa Pat Leong Tian Im kehilangan kehebatannya Liu Chi Himu mengerahkan hawa murninya Setelah itu dia duduk dan menaruh Pat Leong Him di pangkuannya Jari-jarinya yang berjumlah 12 mulai bergerak memetik tali senar harpa kunonya Dapat dibayangkan betapa dasyatnya nada Pat Leong Tian Im itu Keringat mulai merembes keluar dari kening Toan Bok Ang Sepeminum teh kemudian Toan Bok Ang sudah tidak kuat berdiri Jatuh duduk di lantai Di saat bersamaan K.O.U Hun Syu maju ke hadapan Toan Bok Ang Kelihatannya ingin menyerang gadis itu Akan tetapi Liu Chi Himu justru berkata dengan suara dalam Jangan turun tangan Lihat dia bisa bertahan berapa lama Mereka berbicara dengan suara keras Namun Toan Bok Ang sama sekali tidak mendengarnya Hanya mendengar suara harpa yang amat merdu menggetarkan kalbu Sehingga membuat perasaannya menjadi nyaman dan terbuai-buai Meskipun demikian Toan Bok Ang tetap memiliki sedikit kesadaran Maka dia tetap mengerahkan hawa murninya untuk bertahan Perlu diketahui Kung Fu Toan Bok Ang menjadi begitu tinggi Itu merupakan suatu kebetulan yang tak terduga Boleh dikatakan belum pernah ada selama ratusan tahun ini Begitu pula ratusan tahun yang akan datang Bagi orang yang telah tembus Seng Si Hian Kuan Menembus pintu hidup dan mati Ini merupakan istilah bagi orang yang belajar Lua Kang Siapa yang telah berhasil menembus Seng Si Hian Kuan tersebut Seperti halnya yang dialami Toan Bok Ang secara kebetulan Maka dalam hatinya tiada pikiran yang macam-macam Cukup dengan ketenangan melawan nada Pat Leong Tian Im Ketika ada orang berhasil menembus Seng Si Hian Kuan Namun pada waktu itu Pat Leong Tian Im belum lahir di dunia persilatan Artinya entah hilang kemana Kini Toan Bok Ang adalah orang satu-satunya yang berhasil menembus Seng Si Hian Kuan Oleh karena itu dia masih mampu melawan Pat Leong Tian Im yang amat dasyat itu Toan Bok Ang terus menghimpun hawa murninya untuk melawan Pat Leong Tian Im Tapi ketika dia ingin memikirkan betapa indah dan merdunya nada Pat Leong Tian Im tersebut Malah muncul berbagai macam masalah yang berlawanan Menghadapi entah berapa banyak mara bahaya Yang semuanya itu justru dapat melawan kedahsyatan Pat Leong Tian Im Tak terasa setengah jam telah berlalu lagi Toan Bok Ang tahu bahwa nada Pat Leong Tian Im itu terus menyerang dirinya Maka dia terus memikirkan hal-hal yang tak menyenangkan untuk melawan Pat Leong Tian Im Gadis itu pun tahu bahwa apabila dirinya memikirkan luleng Niscaya dirinya akan terpengaruh Akan tetapi, akhirnya dia memikirkan luleng juga Setelah berpikir sejenak, mendadak dia tersentak kaget Tapi sudah tidak bisa menarik dirinya dari pikiran tersebut Apabila Toan Bok Ang tidak pernah jatuh cinta pada luleng Kemungkinan besar akan membuat tali senar Harpa Pat Leong Him itu putus semua Tapi begitu teringat akan luleng Ketenangan Toan Bok Ang mulai goyah Luleng berada di mana? Mengapa dia tidak muncul? Ternyata ini yang dipikirkannya Mendadak telinganya menangkap suara luleng yang amat lirih Kakak Ang, aku berada di sisimu Betapa girangnya Toan Bok Ang dia langsung menoleh Namun di depan matanya hanya tampak gelap gulita Sehingga membuatnya menjadi gugup sekali Karena merasa girang dan gugup Maka muncullah bayangan-bayangan khayalannya Sekonyong-konyong suara luleng mendengung di dalam telinganya Kakak Ang, aku berada di sisimu Mengapa kau tidak melihat diriku? Kakak Ang, apakah kau tidak melihat diriku yang amat kau cintai? Toan Bok Ang langsung menyaut Tidak yang kau cintai bukan diriku Usai menyahut, Toan Bok Ang merasa bayangan luleng muncul di hadapannya Bayangan itu tersenyum-senyum sambil memandangnya Bahkan membungkukan badannya sedikit lalu mencium keningnya Sekujur badan Toan Bok Ang jadi lemas karenanya Kemudian terdengar lagi suara luleng yang amat lembut Kakak Ang, kau telah keliru Di dalam makam nyonya seh, kita berdua telah membuat suatu ikrar Yang ku cintai justru hanya dirimu Hati Toan Bok Ang merasa nyaman sekali Kini suara harpa telah sirna dari telinganya Dan dia pun tidak menghiraukannya lagi Mendadak pemandangan di depan matanya berubah sama sekali Tampak bunga-bunga memekar indah, burung-burung berkicau dengan merdu Dan di alam nan indah itu hanya terdapat dirinya bersama luleng Duduk berdampingan sambil mencurahkan isi hati masing-masing Dan saling memadu cinta Berselang beberapa saat kemudian Keringat sebesar kacang hijau sudah mengucur dari kening Toan Bok Ang badannya tampak condong dan akhirnya roboh di lantai Akan tetapi, wajahnya tampak berseri-seri penuh kegembiraan Ketika menyaksikan keadaan Toan Bok Ang Tak tertahan K.O. Hunsyu membuka mulut Patryong Tian LM yang dimiliki Cicun sungguh tiada tanding di kolong langit Liok Cihimo tertawa terkekeh Bukalah jalan darah Simtid dulu Jari tangan Liok Cihimo tetap tidak berhenti Sedangkan K.O. Hunsyu langsung melesat ke dalam ruang batu Lalu membuka jalan darah O.I. Simtid O.I. Simtid segera berhambur keluar Kemudian mengambil busur api yang ada di mulut Toan Bok Ang Barulah menarik nafas lega Setelah itu, dia memandang gadis itu seraya berkata pada Liok Cihimo Yang masih memetik tali senar harpa kunonya Ayah! Dia sudah terluka parah Tunggu dia mati dulu baru bicara sahut Liok Cihimo dengan dingin O.I. Simtid langsung diam Kalau kami terlambat datang tadi, kau pasti sudah mati di tangannya Apakah kau masih belum tahu bagaimana isi hatinya? Masih ingin bermohon ampun untuknya lanjut Liok Cihimo O.I. Simtid tertegun Dia memeluk busur apinya rat-rat sambil mundur beberapa langkah Sementara Pat Leong Tian Im terus mengalun Namun, tiba-tiba nadanya berubah menjadi cepat dan tinggi Seketika wajah Toan Bok Ang tampak menderita sekali Makin lama makin tak sedap dipandang Dan keringatnya pun terus mengucur di sekujur badannya O.I. Simtid tidak berani menyaksikan keadaan Toan Bok Ang Dia menundukan wajahnya dalam-dalam hingga menyentuh dinding batu yang amat dingin Hatinya pun amat menderita sekali O.O.D. Woh-oh Sekarang kita tinggalkan dulu Toan Bok Ang kita kembali pada Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek dan Cip Set Sien Kun Tem Senin suami istri Mereka bertiga tidak berani memastikan Apakah jala bumi berada pada K.O. Hun Siung atau tidak Karena itu, mereka bertiga tidak berani bertindak sembarangan Berselang beberapa saat kemudian Seh Ching Hua melihat kembang api isyarat warna putih meluncur ke atas menembus angkasa Begitu melihat isyarat kembang api warna putih itu Tersentaklah hati Seh Ching Hua Liok Cih Himo datang serunya dengan suara rendah, memberitahukan Mengetahui hal itu Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek dan Cip Set Sien Kun Tem Senin juga jadi sama-sama tersentak Sementara itu K.O. Hun Siung juga telah melihat kembang api warna putih Namun apa yang Seh Ching Hua pesankan pada Toan Bok Ang Dia tidak mendengarnya, maka tidak tahu kalau kembang api itu merupakan isyarat Seh Ching Hua sebaliknya Malah mengira tanda dari pihak istana Cicun Kiong Bahwa tidak lama lagi Liok Cih Himo akan tiba di situ Oleh karena itu, dia ingin mengulur waktu menunggu kemunculan Liok Cih Himo K.O. Hun Siung memandang kembang api putih itu sejenak Kemudian berkata Apakah kalian bertiga merasa takut melatku di sini? Ingin kabur seperti pengecut? Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek tertawa gelak Hahaha, benar katamu, kami ingin meninggalkan senjata andalan kami Lalu kabur terbirit-birit sahut orang tua itu menyindir Mendengar hal itu, wajah K.O. Hun Siung langsung memerah Tentu hatinya pun tahu bahwa Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek menyindirnya Sebab saat berada di lorong rahasia dia melarikan diri ketika kehilangan senjatanya Akan tetapi, kemudian K.O. Hun Siung tertawa kering dan menjawab Aku hanya mengambil langkah seribu, itu yang disebut tahu gelagat dan situasi Kalian bertiga adalah orang gagah, tentunya tidak akan melarikan diri kan? Seh Ching Hoa tertawa cekikikan lalu berkata dengan nyaring Tua bangka, kau telah keliru Kami bertiga justru mau kabur Tersentak hati K.O. Hun Siung, sebab sebentar lagi Giyok Chi Himu akan tiba di tempat itu Kalau mereka bertiga kabur, bukankah akan menimbulkan banyak kerepotan di kemudian hari? Kalau hanya begini saja kalian kabur, bagaimana kalau diketahui orang sindirnya lagi? Coba mencari akal K.O. Hun Siung ingin memanasi hati mereka, agar tidak meninggalkan tempat itu Seandainya Seh Ching Hoa dan lainnya tidak tahu Giyok Chi Himu akan segera tiba Sudah pasti mereka tidak akan pergi Namun, saat ini kalau banyak bicara tentunya akan membuang waktu dan bertambah bahaya Maka harus mengambil langkah seribu Di saat kami bertemu kau lagi, justru sudah saatnya kau jadi hantu Lantaran kau bukan orang, sudah pasti kami takut bertemu hantu Sahut Seh Ching Hoa Usai berkata begitu, Seh Ching Hoa, Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek, dan Cip Set Sin Kun Tem Senin melesat pergi Dalam waktu sekejap, mereka bertiga sudah hilang dari metu K.O. Hun Siu K.O. Hun Siu tidak berani mengejar mereka, hanya berteriak sekeras-kerasnya Kalian bertiga melarikan diri saat ini, tapi akhirnya juga akan masuk ke dalam perangkap istana Cicun Kiong Bagaimana mungkin Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek, Cip Set Sin Kun Tem Senin, dan Seh Ching Hoa mendengar suara teriakannya Sedangkan mereka bertiga telah melesat pergi beberapa mil namun ternyata mereka bertiga masih mendengar suara sayut-sayut teriakan K.O. Hun Siu Hal itu membuat hati mereka bertiga jadi tertegun Setelah beberapa mil, barulah mereka bertiga berhenti Saudara Tong Hang, apa artinya yang dikatakan K.O. Hun Siu tadi tanya Tem Senin Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek menyaut Aku justru sedang memikirkan itu, mungkinkah Luleng berempat telah jatuh ke tangannya, maka dia berani memastikan kita akan kesana? Aku pikir tidak mungkin, kalaupun tidak memiliki Ken Tian Chin dan Liang Xiang Lun kedua benda pusaka itu Dengan menggunakan Kim Kong Sin Chi dan Tai Im Chi yang juga masih dapat mengatasi K.O. Hun Siu Ya, kan ujar Seh Ching Hua Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek menyahut dengan suara dalam Tapi, tua bangka itu telah memperoleh jala bumi Mereka bertiga terus menganalisa semua itu Namun kesimpulannya, tetap saja mereka tidak tahu Luleng dan lainnya pergi kemana Berselang sesaat, Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek berkata lagi Menurutku, mereka berempat meninggalkan lembah itu secara mendadak Hanya ada dua kemungkinan Pertama, mereka berpencar pergi mencari Toan Bok Ang Kalau benar begitu, kini mereka berempat pasti sudah kembali ke lembah itu Kemungkinan kedua tanya Seh Ching Hua Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek mengernyitkan Kening, seakan sedang berpikir Kemungkinan kedua, tentunya berada di dalam jala bumi itu Citset Sin Kun Tem Senin berpikir sejenak, kemudian berkata Kalau mereka berempat berada di dalam jala bumi, sulit pula bagi K.O Hun Siu membawa mereka pergi Apabila Liok Cih Himo tiba, sudah pasti K.O Hun Siu akan membawanya pergi Melampiaskan kegusarannya terhadap Luleng berempat Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek dan Seh Ching Hua berpikir Mereka berdua merasa apa yang dikatakan Tem Senin masuk akal Tong Hang Pek segera berkata Kalau begitu, mari kita cepat-cepat kembali ke lembah itu melihat-lihat Apabila mereka tidak berada di situ, kita terpaksa harus menguntit di belakang Liok Cih Himo Agar mengetahui jejak Luleng dan lainnya Cip Set Sin Kun Tem Senin dan Seh Ching Hua mengangguk Baru saja mereka hendak beranjak pergi, mendadak terdengar sayup-sayup suara petikan harpa Lalu tampak pula cahaya obor di kejauhan Jelas itu pasti suara Pat Leong Tian Im Namun jarak begitu jauh, membuat mereka tidak terpengaruh Mereka tahu, Liok Cih Himo sudah tiba di tempat tadi Tanpa membuang waktu lagi, ketiganya langsung melesat ke arah lembah itu Tak seberapa lama kemudian, mereka sudah tiba di lembah yang dituju Namun, tiada seorang pun berada di dalam lembah itu Karena itu, mereka segera mundur dari lembah tersebut Namun, tiba-tiba Seh Ching Hua melihat suatu benda Elhasru Seh Ching Hua terbelalak Kalian lihat, apa? Ini? Dia segera memungut benda tersebut Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek dan Cip Set Sien Kun memandang benda itu Seketika hati mereka jadi dingin Benda yang di tangan Seh Ching Hua ternyata sebilah belati Yaitu Song Chiok Cip Belati kecil itu berada pada Tem Goat Hua Tentunya gadis itu tahu itu adalah belati pusaka Tidak mungkin dia tidak berhati-hati menyimpannya Kini benda tersebut berada di situ Menandakan kalau mereka berempat telah mengalami hal-hal yang tak diinginkan Cepat! Sebelum Liok Cihim mempergi jauh Kita ikuti saja cahaya obor Mereka usul Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek Setelah berpikir tentang Tem Goat Hua dan kawan-kawan Cip Set Sien Kun Tem Senin dan Seh Ching Hua mengangguk Lalu melesat laksana kilat Meninggalkan tempat itu 5-6 mil kemudian mereka sudah melihat cahaya obor Namun karena tidak ingin terlampau dekat Mereka langsung memperlambat langkah masing-masing Namun tiba-tiba mereka melihat ada keanehan Obor-obor itu dibawa ke sana kemari Lalu berhenti dan bergerak ke depan lagi Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek Cip Set Sien Kun Tem Senin Dan Seh Ching Hua cepat-cepat mengikuti dari belakang Hanya tampaknya mereka tidak ke istana Cicun Kiong Hal itu tentu saja membuat ketiganya terheran-heran Kira-kira 7-8 mil Barulah obor-obor itu berhenti Mereka bertiga melesat maju setengah mil Lalu bersembunyi di balik sebuah pohon besar Untuk mengintai para pembawa obor itu Di bawah sinar obor Tampak seekor kuda tinggi besar Duduk di punggung kuda itu Liok Cih Himu Di sisinya berdiri Kaohun Siu Dan terlihat beberapa orang membawa obor Juga duduk di punggung kuda Tempat itu merupakan sebidang tanah kosong Kaohun Siu tampak menunjuk ke sana kemari Kelihatannya juga sedang mengatakan sesuatu Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek bertiga Masih berjarak setengah mil lebih Maka tidak dapat mendengar apa yang dikatakannya Berselang sesaat Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek berkata Kalian sudah lihat Banyak mayat tergeletak di tanah Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek Dan Seh Ching Hoa mengangguk Apa artinya itu tanya keduanya Di saat mereka bercakap-cakap Mendadak tampak Kaohun Siu keluar dari barisan Dan berjalan menuju ke sebuah pohon yang patah dahannya Dia mengatakan sesuatu lagi Tapi tidak terdengar sama sekali Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek tampak berpikir keras Aku lihat cepat atau lambat Liok Cihim mempasti kembali ke istana Cicun Kiong Ujarnya kemudian Kita tunggu saja Kalau dia pergi Kita pergi juga melihat-lihat agar tahu jelas apa yang terjadi di sana Cip Set Sien Kun Tem Senin dan Seh Ching Hoa mengangguk Mereka pun terus menunggu dengan sabar Kira-kira setengah jam kemudian Tampak Liok Cihim mempunyai menarik tali kuda Ternyata dia meninggalkan tempat itu Kembali ke istana Cicun Kiong Yang lain tampak bergerak mengikutinya dari belakang Perlu diketahui Sebelum Liok Cihim mempunyai ke atas undakan batu Dia sudah tahu Toan Bok Ang menerjang ke dalam istana Liok Cihim dan Kau Hun Siu segera menerjang ke atas Sekaligus berpesan beberapa patah kata pada Hek Sien Kun dan Kim Kut Lo Lalu memasuki ruang bawah tanah Di saat mereka berdua tiba di situ Kebetulan Toan Bok Ang telah berhasil merebut busur api dari tangan O.A.Y. Simtik Lalu melesat keluar Namun, Liok Cihim dan Kau Hun Siu telah berdiri di sana Apa yang terjadi di sana telah diceritakan di atas Sementara Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek, Cip Set Sien Kun Tem Senin, dan Seh Ching Hua yang tadi bersembunyi Segera keluar setelah Liok Cihim dan lainnya pergi Mereka bertiga melesat ke arah tanah kosong itu Sampai di sana, Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek memperhatikan mayat-mayat yang bergelimpangan Setelah memperhatikan mayat-mayat itu sejenak Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek berkata Lu Leng berempat, pernah berada di sini bertarung dengan orang-orang istana Cicun Kiong Cip Set Sien Kun Tem Senin Manggut-Manggut Tidak salah Wajah kedua mayat itu menghitam Sudah pasti terkena pukulan Tai Im Chiang Yang hancur tulangnya, terkena pukulan Kim Kong Sien Chi Mendadak Seh Ching Hua memungut sebuah senjata yang telah kutung Lalu berkata pada Cip Set Sien Kun Tem Senin dan Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek Lihatlah Tem Senin dan Tong Hang Pek langsung memandang senjata kutung itu Senjata itu dikutung oleh Kentian Cintanya Tong Hang Pek Seh Ching Hua mengangguk Betul Kelihatannya mereka bertarung di atas angin ujar Tong Hang Pek lagi Aku tahu, pasti ketika mereka sedang bertarung Mendadak muncul Kaohun Siu Tukasuh Ching Hua Tong Hang Pek mengerutkan kening Kalau begitu, mereka berempat berada di mana sekarang? Tadi aku sudah melihat dahan pohon yang patah itu Paling juga baru berlalu dua jam ujar Tem Senin Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek Tampak kembali mengernyitkan kening Berpikir Masih ada satu pertanyaan Kalau benar mereka berempat bertemu orang-orang Estana Cicun Kiong Lalu bagaimana belati milik Goat Hua berada di dalam lembah itu Tanya Tong Hang Pek Kemudian Cip Set Sien Kun Tem Senin dan Seh Chin Hua Tidak dapat memecahkan persoalan tersebut Mereka bertiga amat gelalisah dalam hati Setelah berunding sejenak Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek Berkata Jika terus berpikir di sini tiada gunanya Kita harus cepat berpencar pergi mencari mereka Kalau ada jejak mereka Segera melepaskan kembang api isyarat Seh Chin Hua cepat-cepat mengeluarkan dua batang kembang api Dibagikan kepada Giyok Bin Sien Kun Tong Hang Pek dan suaminya Setelah itu, mereka bertiga berpencar pergi mencari luleng berempat OOD, wow Sesungguhnya semua peristiwa di lembah itu Terjadi sesudah Toan Bok Ang meninggalkan lembah tersebut secara diam-diam Walau saat itu awan gelap menutupi langit Namun berselang beberapa saat kemudian setelah Toan Bok Ang pergi Awan gelap itu buyar terhembus angin dan bulan mulai menampakkan diri Saat itulah Tem Goat Hua mengeluarkan suara seruan Di mana Nona Toan? Begitu mendengar suara seruan Tem Goat Hua, Luleng, Tem Ek Hui, dan Hong Giyok Xia segera menengok ke sana kemari Barulah kemudian mereka sadar bahwa Toan Bok Ang sudah tidak berada di dalam lembah Jarak dari sini ke istana Cicun Kiong tidak begitu jauh Kalau Nona Toan pergi seorang diri, pasti akan celaka ujar Tem Ek Hui Kita harus segera pergi mencarinya sahut Tem Goat Hua Maka keempat muda mudi itu melesat keluar meninggalkan lembah Dan ketika baru tiba di mulut lembah, mendadak terdengar suara bentakan Siapa? Bentakan itu kedengarannya seperti di tempat jauh, namun suaranya amat nyaring dan mengejutkan Seketika keempatnya kaget dan langsung berhenti Mereka saling memandang dengan kening berkerut Belum sempat mereka berbuat sesuatu sudah terdengar suara langkah, menyusul tampak pula cahaya obor Walau masih berjarak 2.30 depa, tapi Luleng dan lainnya sudah melihat orang yang berjalan di depan Orang itu tak lain adalah K.O. Hun Siu Terlihat belasan orang mengikuti di belakangnya Bukan main terkejutnya Luleng berempat Tem Goat Hua segera berkata dengan suara rendah Celaka Jejak kita telah ketahuan oleh K.O. Hun Siu Kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini Han Giok Sia tercengang Mengapa? Kita takut pada mereka? Bukan takut pada mereka, melainkan takut pada Liyok Cihimo Sahutem Goat Hua Kalau bertarung melawan mereka di sini, sudah pasti Liyok Cihimo akan datang kemari Kita tidak mampu melawannya Namun ayah dan yang lain tidak tahu akan hal ini, apabila kembali, tentunya akan celaka Tem Ekhwi manggut-manggut Benar Kalau guru dan mereka kembali tidak bertemu kita, lantas bagaimana kata Luleng? Di saat mereka berbicara, K.O. Hun Siu dan lainnya sudah makin dekat Hanya berjarak 6-7 di pasaja Tem Goat Hua segera berkata Aku punya ide, menaruh belati pusaka di mulut lembah Kalau mereka kembali ke situ, begitu melihat belati pusaka ini Pasti tahu kita telah bertemu musuh tangguh Tem Ekhwi ingin mengatakan, Seng Cihok Cip belati itu merupakan benda pusaka rimba persilatan Tidak bisa begitu saja ditaruh di tempat ini Akan tetapi, ketika dia baru mau membuka mulut, K.O. Hun Siu dan lainnya justru sudah semakin dekat Tem Goat Hua segera melempar belati pusaka itu ke tanah lalu bersiul panjang Seketika itu mereka berempat langsung melesat pergi Mereka hanya berharap dapat memancing K.O. Hun Siu dan lainnya meninggalkan lembah itu Tak lama kemudian keempatnya, sudah sampai di sebuah rimba yang terdapat sebidang tanah kosong Sementara K.O. Hun Siu dan lainnya terus mengejar dengan membawa obor Keempat muda mudi itu ternyata berhenti di tanah kosong Ketika mereka membalikan badan, tampak belasan orang mengejar sampai di situ Namun anehnya, di antara orang-orang tak tampak K.O. Hun Siu Ternyata hari itu setelah menghentikan semua perangkap lorong rahasia K.O. Hun Siu segera pergi ke dalam gudang pusaka Dia mengambil jala bumi, disimpan ke dalam baju Setelah itu, segera pula menjulurkan tangannya untuk mengambil sengkim Ketika tangannya hampir menjamah benda pusaka itu Mendadak menarik kembali tangannya Ternyata di dalam gudang pusaka sudah tidak ada apa-apa Semua perangkap yang ada di situ sudah tidak berfungsi Lalu mengapa mendadak dia menarik kembali tangannya Tidak berani mengambil sengkim itu Ternyata dia teringat akan pesan Mol Yong Sah Si Siapa yang berhasil memasuki gudang pusaka Hanya diperbolehkan mengambil satu macam benda pusaka saja Siapa yang berani mengambil lebih, pasti mati mengenaskan Kini walau semua perangkap sudah tidak berfungsi Namun ingat To'an Bok Ang pernah mengatakan Sebagian perangkap di situ tidak dikendalikan dari pusat penggerak yang di bawah air terjun Kau Hun Siu tidak berani memastikan Benar atau tidak perkataan To'an Bok Ang itu Kalau berani coba menempuh bahaya Mungkin akan berhasil mengambil semua benda pusaka yang ada di situ Akan tetapi, mendadak pikirannya itu berubah Berdasarkan kepandainya dan ditambah jala bumi Mungkin dirinya sudah tiada tanding di dunia persilatan Karena itu, untuk apa harus menempuh bahaya mengambil benda pusaka lain? Berpikir begitu Kau Hun Siu tidak berani mengambil benda pusaka lain Sebaliknya malah cepat-cepat meninggalkan gudang pusaka tersebut Tak lama setelah Kau Hun Siu meninggalkan lorong rahasia itu Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek dan lainnya Sudah menggerakkan pusat penggerak semua perangkap yang di dalam lorong rahasia Kau Hun Siu tidak tahu akan hal tersebut Dia justru menganggap semua perangkap yang ada di situ berfungsi sendiri Tentu saja dia jadi mempercayai apa yang dikatakan Toan Bok Ang Dan bersyukur dalam hati, dirinya tidak serakah dan telah meninggalkan gudang pusaka itu Kalau tidak, nyawanya pasti melayang di sana Justru karena itu, yang beruntung adalah Temek Hui dan lainnya Mereka memperoleh benda-benda pusaka itu Kau Hun Siu yang telah memperoleh jala bumi Langsung kembali ke istana Cicun Kiong Baru satu hari tiba di istana sudah terdengar informasi Bahwa ada beberapa orang yang mencurigakan sedang menuju ke arah istana Yang dimaksudkan orang-orang mencurigakan itu Sesungguhnya adalah Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek Cip Set Sin Kuntem Senin, Seh Chin Hua, Lu Leng dan lainnya berjumlah 8 orang Mereka melakukan perjalanan dengan hati-hati Namun di setiap penjuru ada anggota istana Cicun Kiong Maka kalau terjadi sesuatu, para anggota di setiap daerah menggunakan kuda jempolan menuju ke istana Cicun Kiong untuk melapor Dalam waktu beberapa hari, laporan tersebut pasti sudah sampai di tempat tujuan Setelah menerima laporan itu, Kau Hun Siu sudah menerka Di antara orang-orang itu pasti terdapat Cicet Sin Kuntem Senin suami istri Oleh karena itu, dia membawa 12 jago tangguh untuk mencari mereka Namun menemukan Tem Goatwa berempat, justru tidak melihat Cicet Sin Kuntem Senin suami istri Dia pun berpikir, 12 orang yang dibawanya merupakan pesilat tangguh golongan hitam Tidak mungkin tidak mampu melawan mereka berempat Maka dia mengambil keputusan untuk mencari yang lain guna menjajal keampuhan jala bumi yang diperolehnya belum lama ini Sebab itu, ketika kedua belas pesilat tangguh golongan hitam pergi mencari Luleng berempat Dia memisahkan diri untuk pergi mencari Cicet Sin Kuntem Senin suami istri dan Giyok Bin Sin Kuntong Hangpek Kejadian itu telah diceritakan di atas Sementara Luleng dan lainnya yang tidak melihat Kau Hun Siu bersama orang-orang itu Langsung menarik nafas lega Sedangkan kedua belas orang itu segera mengepung mereka berempat Temek Hui menatap semua orang itu, diantaranya ada yang dikenalnya Kalian berjumlah 12 orang, kami cuma berempat, itu berarti 3 lawan 1 Bagaimana berpencar, agar tidak kacau balau seru Temek Hui sambil tertawa panjang Salah seorang bertampang bengis, tangannya memegang sebuah martil tembaga Dia langsung membentak dengan metemen atap Temek Hui Setan kecil, ajalmu sudah tiba kenapa masih tenang-tenang saja? Temek Hui tertawa lagi Tentunya kau tahu Ya, kan sahutnya, tenang Usai menyahut, Temek Hui langsung melesat kehadapan orang itu Orang bengis itu pun segera mengayunkan martil tembaga yang di tangannya, menyerang Temek Hui Temek Hui membungkukan badannya sedikit dan tahu-tahu sudah mengeluarkan senjata Kentian Chin Tampak cahaya hijau berkelebat menyambut martil tembaga itu Terang Terdengar suara benturan senjata Martil tembaga itu telah kutung Ak-a-ah jeritan menyaya terdengar menyusul dentang keras tadi Ternyata sebagian kepala orang itu telah terpapas Darah pun langsung mengucur deras membasai tubuhnya Begitu melihat Temek Hui berhasil membunuh salah seorang itu hanya dengan satu jurus Hang Giok siap bersiul panjang, kemudian menggerakkan senjata Perlu diketahui, sepasang roda yang ada di ujung senjatanya telah diganti dengan Liang Xiang Lun Benda pusaka yang diperolehnya dari gudang pusaka Tampak dua orang menangkis senjatanya dengan pedang Akan tetapi, mendadak Han Giok siap mengeluarkan jurus Hang Huang Tiam Tau Burung Finex memanggutkan kepala Terang Terang Terdengar suara benturan senjata dua kali Tampak kedua orang itu terkejut dan langsung meloncat mundur saat melihat pedang di tangan mereka ternyata sudah kutung Mereka seperti tak percaya melihat hal itu Sementara Han Giok siap merasa gembira mengetahui senjatanya ternyata begitu hebat Maka ia segera maju dan Langsung menyerang dengan jurus Hang Huang Can Feng Burung Finex mengembangkan sayap Terdengar suara jeritan dua kali Kedua orang itu roboh berlumuran darah Luleng dan Tem Goatwa yang melihat mereka berdua Begitu turun tangan sudah berhasil membunuh tiga orang Segera pula bersiul panjang dan menyerang orang-orang itu Walau kedua belas orang itu merupakan pesilat tangguh dari golongan hitam Namun bagaimana mungkin kepandayan mereka dapat menandingi kepandayan luleng dan lainnya Begitu luleng turun tangan Langsung menggunakan ilmu Kim Kong Sin Chi Mengeluarkan jurus Sing Hang Chak Yun Sepasang puncak menembusawan Boom Boom Terdengar seperti suara ledakan dua kali Kemudian disusul jeritan yang menyayat hati Tampak dua orang terpentang lalu roboh dan tak bergerak lagi Tewas Tem Goatwa juga telah menyerang dengan rantai besi Salah seorang terhantam ujung rantai besi itu Praak Orang itu terhuyung-huyung beberapa langkah Lalu roboh pula dan muntah darah Dalam waktu sekejap Sudah sebelas orang roboh binasa Masih tersisa satu orang Ternyata orang itu begitu melihat teman-temannya roboh binasa satu persatu Langsung menyembunyikan diri di balik sebuah pohon Setelah melihat teman-temannya binasa semua Orang itu ketakutan setengah mati dan segera melarikan diri Akan tetapi Tem Ek Huy langsung berseru Jangan membiarkannya pergi melapor Han Giok Sia cepat-cepat melesat ke arah orang itu Dan langsung melancarkan sebuah pukulan Taim Chiang Ah 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 Orang itu roboh seketika dan menggelepar-gelepar Berselang sesaat Barulah mati dengan wajah berubah ke hitam-hitaman Tem Ek Huy, Lu Leng, Tem Go Atwa, dan Han Giok Sia memandang mayat-mayat itu Kemudian Han Giok Sia tertawa Ha ha Hari ini baru bisa melampiaskan kedongkolan di dalam hati Puaslah hatiku sekarang Entah guru dan lainnya sudah kembali atau belum? Kita harus segera kembali ke lembah itu usul Lu Leng Tem Ek Huy mengerutkan kening Heran! Mengapa Kaohun Siu hilang mendadak gumamnya? Tiba-tiba terdengar suara tawa kering Setelah itu terdengar pula suara orang bernada kering pula Ternyata masih ada orang merindukan aku Dengan terkejut mereka berempat segera menoleh ke samping Tampak seorang tua berdiri tak jauh dari situ Orang itu temiata Kaohun Siu Walau mereka berempat merasa terkejut akan kemunculan Kaohun Siu Tapi yakin dalam hati bahwa mereka berempat masih sanggup melawannya Kaohun Siu menatap mereka dengan tajam Lalu memandang mayat-mayat yang tergeletak di tanah Ombak belakang mendorong ombak depan Kalian berempat masih muda Tapi berkepandaian sudah begitu tinggi Ujar orang itu itu memuji Tem Goat Hoa menyaut Kaohun Siu, kau tahu dirimu tidak mampu melawan Kaohun Siu tertawa panjang Kalian berempat jangan lupa Jai tua lebih pedas dari jai muda Lo ujarnya masih dengan diiringi suara tawa keringnya Tem Ek Hoi segera menyaut Tidak salah, jai tua memang lebih pedas Namun senjata andalan si jai tua justru sudah berada di tangan kami Ini itu pertanda semakin tua semakin pikun Kejadian hilangnya pusaka itu tentu sangat memalukan bagi Kaohun Siu Maka dapat dibayangkan betapa gusarnya Kaohun Siu mendengar itu Akan tetapi, dia amat licik Sehingga tidak tersirat pada wajahnya Hanya terdengar suara tawanya yang dingin Kalah atau menang merupakan hal yang wajar Lihat, malam ini apakah aku berhasil atau tidak merebut kembali senjataku itu Mendengar percakapan itu Hon Giok Siu sudah tidak sabaran Tangannya memegang Liang Xiang Lun lalu membentak dengan sengit Kalau begitu, cepatlah kau turun tangan Kaohun Siu sudah mengenali senjata yang di tangan Tem Ek Hoi Namanya Ken Tian Chin Benda Pusaka dari Gudang di Istana Iblis Saat dia memandang ke arah Hon Giok Siu Segera pula mengenali sepasang roda bundar itu yang merupakan benda pusaka golongan Buddha Begitu melihat senjata itu, Kaohun Siu pun tersentak dalam hati Dia segera mundur beberapa langkah Seraya mengeluarkan senjata pusakanya, yaitu jala bumi Ketika melihat Kaohun Siu mundur Hon Giok Siu mengira Kaohun Siu ingin melarikan diri Maka dia segera maju sambil menyerang dengan jurus Hang Huang Tong Seng Burung Finex lahir kembali Seketika senjata Jet Goat Soh Sim Lunnya berkelebat-kelebat menimbulkan angin yang menderu-deru Kaohun Siu cepat-cepat mundur setindak Saat bersamaan, tampak sepasang lengan jubahnya menggembung Lalu dikibaskan ke arah Hon Giok Siu Hon Giok Siu yang sudah tidak sempat berkelit Terpaksa menyambut serangan itu dengan jurus Hang Goat Bidadari mengejar bulan Kedua tenaga itu beradu Terlihat Hon Giok Siu mundur selangkah Luleng dan lainnya yang melihat Hon Giok Siu sudah berada di bawah angin Langsung bersiul panjang sambil menerjang ke arah Kaohun Siu Sejak memperoleh jala bumi, Kaohun Siu tidak pernah menggunakan senjata tersebut Ketika melihat mereka bertiga menerjang ke arahnya, diam-diam dia bergirang dalam hati Sebab, dia justru tak ingin mereka berpencar, karena akan sulit menangkap dengan jala bumi Kini mereka menerjang ke arahnya serentak, maka dia ingin menangkap mereka semua Kaohun Siu memekik aneh dan mendadak badannya Mencelat ke atas sekitar tiga depa tingginya Luleng mendengus, lalu dia pun ikut mencelat ke atas Namun Tem Goatwa segera berseru memperingatkan Adik Leng, hati-hati jala buminya Meskipun Tem Goatwa begitu cepat berseru, tapi gerakan Kaohun Siu ternyata jauh lebih cepat Mendadak Kaohun Siu bersiul panjang Bersamaan dengan itu Luleng berempat pun merasa di depan matlah, tiba-tiba berubah gelap Sepertinya ada awan gelap menutupi mereka Mengetahui hal itu Tem Goatwa berteriak, kita harus menerjang ke samping Mereka berempat pernah mendengar dari Giyok Bin Sien Kuntong Hangpek Tentang kelihayan jala bumi Saat ini awan gelap yang menutup di atas kepala mereka pasti jala bumi yang dimaksudkan itu Oleh karena itu, begitu mendengar suara teriakan Tem Goatwa, Luleng dan lainnya bergerak cepat melesat ke samping Gerakan mereka berempat cepat sekali Akan tetapi, jala justru melebar belasan depa, sehingga membuat mereka membentur sesuatu, sulit untuk melesat pergi lagi Saat ini, mereka berempat sudah berpencar, maka tidak tahu keadaan satu sama lain Mereka berempat merasa berada di tempat yang amat gelap Namun senjata Ken Tian Chin yang di tangan Tem Ekhui malah semakin memancarkan cahaya Ternyata mereka berempat berada di dalam jala yang amat halus, tidak tampak pemandangan di luar Tem Ekhui menggerakkan senjatanya ke depan, namun Ken Tian Chin itu tidak dapat merobek jala tersebut Bukan main terkejutnya Tem Ekhui Aku sudah terkurung di dalam jala bumi Bagaimana kalian? Terdengar Luleng, Tem Goatwa dan Hon Gioksyah menyahut serentak Kami juga terkurung di dalam jala bumi Walau jarak mereka agak jauh, tapi sama-sama terkurung di dalam jala bumi Hanya saja mereka terpencari empat sudut, dan sulit sekali untuk meloloskan diri Kau Hun Siu tertawa terbahak-bahak Hahaha, kalian ingin lolos, itu lebih sulit dari mendaki langit Usai berkata, dia menyeret jala itu ke sebuah pohon lalu diikatkannya ujungnya pada pohon tersebut Setelah itu dia tertawa gelak lagi sambil meninggalkan tempat itu Setelah meninggalkan tempat itu, Kau Hun Siu baru bertemu Giok Bin Sin Kun Tong Hang Pek dan lainnya Pada waktu itu, Kau Hun Siu memang tidak membawa jala bumi Kalau Giok Bin Sin Kun, Chit Set Sin Kun dan Seh Ching Hoa tahu akan hal itu Mungkin Kau Hun Siu sudah mati di tempat itu Mengapa Kau Hun Siu berani meninggalkan Luleng dan lainnya yang terkurung di dalam jala bumi? Karena dia tahu bahwa jala bumi mengandung racun Satu jam kemudian, mereka berempat pasti akan mati di dalam jala itu Ketika Kau Hun Siu pergi sambil tertawa gelak, Luleng dan lainnya berusaha keluar dari dalam jala Tapi sia-sia, sebab mereka tak berdaya sama sekali Jangankan keluar, mau saling berdekatan pun tidak bisa Hang Giok Siu yang tidak sabaran langsung mencaci Maki Apa Liang Siang Lun tiada gunanya sama sekali? Kalau tidak dapat merobek jala bumi ini, lalu terhitung benda pusaka apa? Adik Hun, jangan berkata begitu Setiap benda pasti ada lawannya Bukan Liang Siang Lun tiada gunanya Sahutem Goatwa dengan suara dalam Hang Giok Siu menghela nafas panjang Ak-a-ah Kalau kita tidak bisa keluar dari jala ini, apa gunanya keluhnya? Kakak? Senjata Kentian Chin masih berada di tanganmu Tanya Tem Goatwa kepada Temekhwi dengan suara dalam Ada sahut Temekhwi Kakak Goat, aku sudah pikirkan itu Mungkin dengan senjata itu kita bisa keluar dari jala ini, selalu Leng Aku sependapat denganmu, sahut Temekhwi Akan tetapi, Temekhwi justru menghela nafas panjang Mengapa kau menghela nafas tanya Hang Giok Siu? Tadi aku sudah mencoba merobek jala ini dengan senjata Kentian Chin, namun tiada hasilnya Akhirnya, sahut Temekhwi Mendengar itu, Hang Giok Siu jadi putus asa Ya ah 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 ah, kalau begitu, keluhnya Kakak, kau mengerahkan lewekang tanya Temekhwi Tadi aku tidak mengerahkan lewekang, sahut Temekhwi Kakak, cobalah gunakan senjata Kentian Chin itu, dan kerahkan lewekangmu Kata Tem Goatwa Temekhwi menurut Dia mengerahkan lewekangnya lalu menggunakan senjata Kentian Chin untuk merobek jala tersebut Akan tetapi, tetap tiada hasilnya Bagaimana? Apakah jala ini sudah berlubang tanya Hang Giok Siu? Temekhwi menghela nafas Senjata Kentian Chin sama sekali tidak dapat merobek jala bumi Hang Giok Siu langsung mendamprat Ke Tian Chin Senjata pusaka apa itu? Tiada gunanya Tanda petik Mendadak Tem Goatwa berseru dengan nada girang Aku punya akal Akal apa tanya Hang Giok Siu? Kakak, gunakan senjata Kentian Chin untuk menggali lubang sahut Tem Goat Siu Temekhwi tercengang Untuk apa menggali lubang tanyanya tidak mengerti Untuk mengubur diri kita barangkali Selahan Siok Siah Menggali lubang di tanah Mungkin kita bisa keluar dari Lubang itu Kata Luleng sambil tertawa Temekhwi bersorak kegirangan Kemudian menggunakan senjata Kentian Chin menggali di tanah Tak seberapa lama Dia sudah berhasil menggali sebuah lubang di tanah dan langsung meloncat ke dalam Setelah itu Dia menggali lagi sebuah terowongan dari dalam lubang tersebut Berselang beberapa saat Dia berhasil menggali sebuah terowongan Lalu muncul di permukaan tanah tak jauh dari jala itu Bukan main girangnya Temekhwi Aku sudah keluar Aku sudah keluar serunya Han Giyoksya segera menegurnya Cepat lepaskan kami Jangan cuma bersorak-sorak seperti orang gila tegur Han Giyoksya Baik sahut Temekhwi Dia memandang jala itu Tampak ujungnya terikat pada sebuah pohon Dia segera mendekati pohon itu lalu melepaskan ikatan ujung jala Mendadakga menyentakan jala itu ke atas Seketika juga Tem Goatwa Han Giyoksya dan Luleng melesat keluar Setelah mereka bertiga melesat keluar Jala itu merosot ke bawah lagi Mereka semua menarik nafas lega Karena berhasil keluar dari jala Perlahan-lahan Temekhwi menarik jala itu Sungguh menakjubkan jala itu terus mengecil Dan akhirnya menjadi sebesar telapak tangan Tua bangka-bangsat Kaohun Siu itu entah pergi kemana Kita harus mencarinya untuk membuat perhitungan kata Han Giyoksya Jangan terburu-buru Jala itu mengandung racun Cukup lama kita terkurung di dalamnya Tentunya kita sudah terkena racun Lebih baik kita mencari suatu tempat yang sunyi untuk bersembunyi Guna menghimpun hawa murni kita untuk mengusir racun dari tubuh kita Sahutem Goatwa Han Giyoksya, Temekhwi dan Luleng mengangguk lalu segera melesat pergi Mereka berhasil menemukan sebuah goa Lalu duduk menghimpun hawa murni di dalam goa itu Tak seberapa lama setelah mereka berempat meninggalkan tempat itu Kaohun Siu justru membawa Liyok Cihimo ke sana Ketika melihat Luleng dan lainnya Bahkan jala buminya tidak kelihatan di sana Bukan main gusarnya Kaohun Siu Dia ingin segera pergi mencari mereka Namun Liyok Cihimo khawatir ada orang memanfaatkan kesempatan itu Untuk menyerbu ke istana Cichun Kiong Maka dia mengambil keputusan harus segera kembali ke istana Cichun Kiong Walau Kaohun Siu tidak begitu setuju Tapi tidak berani membantah Seandainya pada waktu itu Liyok Cihimo mau menuruti kemauan Kaohun Siu Sudah pasti Toan Bok Ang berhasil memperoleh busur api dan meninggalkan istana Cichun Kiong Namun sungguh sayang sekali Di saat Toan Bok Ang baru keluar dari pintu ruang rahasia bawah tanah Liyok Cihimo dan Kaohun Siu sudah tiba di sana Sehingga Toan Bok Ang terluka berat oleh Pak Leong Tian Im Toan Bok Ang sadar bahwa bayangan-bayangan tadi semuanya hanya merupakan khayalan Karena dirinya telah terpengaruh Pak Leong Tian Im Namun saat ini, lukanya Sudah terlampau parah Walau dia paham dalam hati, tapi justru telah kehilangan kekuatan untuk melawan Boleh dikatakan sudah tak berdaya sama sekali Perlahan-lahan Toan Bok Ang menoleh ke arah Oey Simtid yang kebetulan juga sedang memandang ke arahnya Wajahnya bertambah buruk tak sedap dipandang Toan Bok Ang memanggilnya dengan suara lemah Saudara Oey Tanda petik Karena gadis itu membuka mulut, darah sedarnya menyembur keluar Oey Simtid menutup wajahnya Nona Toan, kau tak usah memanggilku Tadi aku menyuruhmu cepat-cepat pergi, tapi kau tidak mau Kini aku-aku tak mampu menolongmu Toan Bok Ang memandangnya Dari nada ucapannya Oey Simtid masih ingin menolongnya Hanya saja dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa Toan Bok Ang ingin membuka mulut lagi, namun Waaah, ternyata darah sedarnya menyembur keluar lagi Sementara Lyok Cihimu bertambah gusar, karena melihat Toan Bok Ang masih belum mati Mendadak dia berhenti memetik tali senar harpa kunonya Suasana di tempat itu berubah menjadi hening seketika Toan Bok Ang menarik nafas lega, sedangkan Oey Simtid merasa girang Ayah, apakah ayah, bersedia melepaskan Nona Toan Tanya Oey Simtid kepada Lyok Cihimu Kaohun Siu juga bertanya dengan heran Mengapa Cihicun berhenti? Lyok Cihimu tertawa aneh Hihihi, Lyok Cihimu tertawa aneh Melepaskannya Mendadak kedua belas jari tangannya bergerak serentak Ternyata dia menggunakan nada mengejutkan langit Padahal Toan Bok Ang baru merasa lega, tapi harpa Pat Lyok Him berbunyi lagi, bagaikan halilintar menggelegar membelah bumi Itu membuat hati Toan Bok Ang tergoncang keras Tak lama kemudian, tampak darah segar mengalir dari hidungnya Sedangkan wajahnya makin pucat pias tak sedap dipandang, Toan Bok Ang tergeletak tak bergerak di lantai Lyok Cihimu tertawa gelak, kemudian jari kenamnya bergerak tiga kali Setiap kali harpa Pat Lyok Him itu berbunyi, badan Toan Bok Ang meloncat ke atas hampir satu depa Tiga kali kemudian, badan Toan Bok Ang sudah tak bergerak sama sekali Lyok Cihimu tertawa dingin Dia memeluk harpa Pat Lyok Himnya sambil mendekati Toan Bok Ang, lalu mengayunkan kakinya untuk menendang gadis itu Kebetulan tendangannya itu membuat Toan Bok Ang terpental ke dekat kaki Oeye Simtid Oeye Simtid segera membungkukan badannya memeriksa pernafasan gadis itu Ayah, dia, dia sudah mati, katanya kepada Lyok Cihimu Mati ya mati Kalau gadis itu tidak mati, kau pula yang akan mati Kau mengerti sahut Lyok Cihimu Tadi ketika Oeye Simtid merabah hidung Toan Bok Ang, ternyata sudah tidak bernafas, pertanda gadis itu telah mati Betapa sedihnya Oeye Simtid, sehingga tertegun tak dapat mengucapkan sepatah katapun Berselang sesaat, barulah dia berkata lagi Ayah, dia sudah mati Biar aku yang menguburnya Semasa hidupnya, dia masih memandangku Setelah mati, bagaimana masih ada denam? Wajah Lyok Cihimu amat tak sedap dipandang Oeye Simtid khawatir Lyok Cihimu tidak mengabulkan permintaannya Maka langsung menjatuhkan diri berlutut Ayah, kabulkanlah permintaanku katanya memohon Kau ingin menguburnya di mana? Tanya Lyok Cihimu Noh, Oeye Simtid berpikir sejenak Di taman bunga belakang istana, jawabnya kemudian Lyok Cihimu langsung meludah Fui, dasar anak yang tak berguna Dia apamu sehingga kau mau menguburnya di taman bunga belakang istana? Istana Cicun Kiong adalah tempat tinggal kita Mengapa harus mengubur orang mati di sana? Lebih baik kau bakar saja mayat itu Kalau begitu, aku akan membawanya keluar istana Menguburnya di suatu tempat Ayah pasti mengawalkan bukan? Lyok Cihimu cuma mendengus HMMM Oeye Simtid cepat-cepat memanggutkan kepalanya Hingga membentur lantai Lalu bangkit berdiri sekaligus membopong mayat Toan Bok Ang Dan segera meninggalkan aula besar itu Sembari berjalan dia pun berpikir Toan Bok Ang merupakan gadis yang cantik Tentunya harus mencari suatu tempat yang layak untuk mengubur mayatnya Oeye Simtid membopong mayat Toan Bok Ang Melalui jalan Tiong Tiausan ketika hari mulai terang Barulah dia sampai di sebuah lembah kecil Lembah kecil itu cukup indah Di sana terdapat sebuah sungai kecil Rumput menghijau dan bunga liar memekar indah Sungguh merupakan tempat yang sunyi, damai dan nyaman Begitu tiba di lembah kecil itu Oeye Simtid menaruh mayat Toan Bok Ang Kemudian pergi mengambil air untuk membersihkan noda darah yang lekat di wajah Toan Bok Ang Sesudah wajah itu dibersihkan, meskipun pucat pias tapi masih tampak cantik jelita Oeye Simtid termangu-mangu, kemudian mendongakan kepala Ternyata dia teringat akan Tem Goatwa Berselang beberapa saat, barulah Oeye Simtid menghela nafas panjang Dia tahu Toan Bok Ang amat mencintai luleng, namun luleng justru tidak mencintai gadis itu Persis seperti dirinya sendiri, amat mencintai Tem Goatwa, tapi gadis itu tidak mencintainya Teringat akan hal itu, Oeye Simtid merasa Toan Bok Ang bernasib malang seperti dirinya Dia menghela nafas panjang lagi Air matanya mulai meleleh Oeye Simtid berdiri perlahan-lahan lalu menggali sebuah lubang dekat pinggir sungai Setelah itu, dia membopong mayat Toan Bok Ang, yang kemudian ditaruhnya ke dalam lubang itu Oeye Simtid berdiri termangu-mangu di pinggir lubang Beberapa saat kemudian barulah dia berkata Nona Toan, aku tahu kau adalah gadis yang cantik jelita dan baik hati Tapi aku justru tidak mampu menolongmu Aku harap kau di alam baka sudi memaafkanku Dia menarik nafas panjang Nona Toan, ketika kau masih hidup, kau menghendaki busur apiku Aku tidak bersedia memberikanmu, itu bukan berarti aku tega Melainkan aku tahu, setelah kalian memperoleh busur apiku Pasti akan membunuh ayahku, maka tidak ku berikan padamu Hatinya seperti tersayat, sehingga air matanya mengucur deras Nona Toan, kini kau sudah mati, maka sudah pasti tidak akan dicelakai orang lagi Kau pun tidak akan mencelakai ayahku, maka aku mengawalkan permintaanmu itu Sembari berkata, Oeye Simtid merogoh ke dalam bajunya mengeluarkan busur apinya Dengan tangan gemetar di belainya busur api itu Kemudian dia tariknya tiga kali seraya bergumam Busur api, oh busur api Sekian tahun kau menemaniku Sesungguhnya aku merasa tidak sampai hati meninggalkanmu Tapi di dunia kau hanya akan mencelakai orang Maka lebih baik kau menemani Nona Toan saja di dalam kuburannya Dia membungkukan badannya, menaruh busur api itu di tangan kiri Toan Bok Ang Setelah itu, mulailah dia menguruk lubang tersebut Berselang beberapa saat, mayat Toan Bok Ang telah diuruk hingga tidak kelihatan Dan lubang itu sudah menjadi gundukan tanah Oeye Simtid mengambil rumputan dan bunga-bunga liar Lalu ditanamkannya di atas gundukan tanah itu Agar gundukan tanah itu tidak mirip sebuah kuburan baru Memang, siapapun tidak akan menduga Bahwa di tempat yang amat sunyi itu orang mengubur mayat Oeye Simtid berdiri termangu-mangu Nona Toan, istirahatlah kau dengan tenang di sini gumamnya Setelah bergumam begitu Oeye Simtid mengeraskan hatinya Segera melesat pergi meninggalkan tempat itu kembali ke Liyok Cihimu Dia sama sekali tidak memberitahukan pada siapapun Bahwa mayat Toan Bok Ang dikuburkan di mana Oeode, wo-wo Sementara itu, Luleng, Tem Goatwa, Tem Ekhui dan Hon Giyoksya Masih berada di dalam goa menghimpun hawa murni Untuk mengusir racun yang ada di dalam tubuh mereka Setelah hari sudah siang Mereka berempat merasa bersemangat Racun yang ada di dalam tubuh mereka telah terusir keluar Betapa girangnya mereka Karena juga memperoleh jala bumi Mereka berempat meninggalkan goa itu Guru mereka pasti mencari kita kemana-mana Kata Luleng Tem Goatwa mengangguk Betul Kita harus segera kembali ke lembah itu Setelah kejadian semalam Bagaimana mungkin Liyokji Himo menyudahinya? Kita harus hati-hati Jangan sampai bertemu di Akata Luleng Mereka berempat melesat Dan tak lama sudah tiba di lembah itu Mendadak tampak sosok bayangan berkelebat keluar dari lembah itu Bukan main cepatnya Membuat mereka berempat terkejut sekali Setelah melihat jelas siapa orang itu Barulah mereka berempat menarik nafas lega Ternyata orang itu adalah Seh Ching Hwa Terdengar Seh Ching Hwa menegur dengan gusar Kalian berempat keluyuran kemana? Kalian membuat kami cemas semalaman Cepat beritahukan Tem Ek Hwi dan Tem Goatwa diam Mereka berdua cuma menundukkan kepala Han Giyok sia ingin membuka mulut Namun Seh Ching Hwa merupakan tingkatan tuanya Maka tidak berani bersuara Lu Leng tahu bahwa Seh Ching Hwa amat gusar Yang tiga tidak berani menjawab Sehingga mau tidak mau Dia harus membuka mulut Bibi Semalam kami bertemu Kaohun Siu Kami terpaksa memancingnya ke tempat lain Kegusaran Seh Ching Hwa masih belum meredah Begitu pergi harus sampai semalam bentaknya Lu Leng segera menutur tentang kejadian itu Barulah dapat meredakan kegusaran Seh Ching Hwa Kami bertiga terus mencari kalian semalaman Kami pikir Kalau kalian tidak terjadi sesuatu Pasti akan kembali ke sini Maka kami menunggu di sini Tem Goatwa memberanikan diri bertanya Dimana ayah? Siapa tahu mereka berdua pergi kemana? Aku akan melepaskan kembang api isyarat Kalau mereka melihat Pasti akan segera kemari Sahut Seh Ching Hwa Seh Ching Hwa mengeluarkan sebatang kembang api isyarat Kemudian dilemparkannya kembang api itu meledak di udara dan meluncur ke atas lagi Walau siang hari, namun kembang api itu tampak jelas di udara Sebelum kembang api itu sirna, belasan mil di arah barat Juga tampak kembang api isyarat meluncur ke atas Begitu pula di sebelah selatan Menyaksikan kembang-kembang api itu Seh Ching Hwa segera berkata Mereka berdua tak jauh dari sini Mungkin sebentar lagi akan kemari Berselang beberapa saat kemudian Tampak Giok Bin Sien Kun Tong Hang Pek muncul dari arah barat Sedangkan Cip Set Sien Kun Tem Senin muncul dari arah selatan Luleng segera menutur lagi tentang apa yang dialami mereka berempat Begitu mendengar mereka memperoleh Jala bumi, Giok Bin Sien Kun Tong Hang Pek dan Cip Set Sien Kun Tem Senin girang bukan main Kalian berdua berhasil mencari nona toan Tanya Seh Ching Hwa kepada Giok Bin Sien Kun Tong Hang Pek dan Cip Set Sien Kun Tem Senin Mereka berdua menggelengkan kepala Tidak Seh Ching Hwa menarik nafas Dari mula dia sudah berniat meninggalkan kita semua Kini mungkin sudah berada di tempat yang amat jauh Sudahlah Tidak usah memperdulikannya Memang masuk akal apa yang dikatakan Seh Ching Hwa Maka mereka semua tidak mengungkit lagi tentang toan bok ang Mereka semua justru tidak tahu dan tidak terpikirkan Bahwa semalam toan bok ang menerjang ke dalam istana Cicun Kiong seorang diri Bahkan hampir berhasil memperoleh busur api Kini semua urusan sudah hampir rapi Hanya kurang angin timur saja Kata Giok Bin Sien Kun Tong Hang Pek Kita tetap melaksanakan rencana semula Biar aku membawa senjata Ken Tian Chin Menemui kedua binatang yang tak berverguna itu Sahut Seh Ching Hwa Setelah kejadian semalam Kau menyelinap lagi ke dalam istana Cicun Kiong Bukankah itu amat membahayakan dirimu Kata Tem Senin sambil mengerutkan kening Kalau mau aman Lebih baik tidur sahut Seh Ching Hwa dengan gusar Tok Chiulos et Alangkah baiknya kita punya rencana yang panjang Kata Giok Bin Sien Kun Tong Hang Pek Ternyata dia juga berpikir Bahwa apabila Seh Ching Hwa pergi Menyelinap ke dalam istana Cun Kiong Itu sungguh membahayakan dirinya Maka berusaha mencegahnya Akan tetapi Seh Ching Hwa justru berhati keras Apa yang diinginkannya terlaksana Siapapun tidak dapat mencegahnya Ketika Tong Hang Pek berkata begitu Seh Ching Hwa malah bertambah gusar Bagaimana kalian? Apa itu rencana yang panjang? Apakah busur api itu akan jatuh sendiri dari langit sahutnya sengit? Kemudian dia membalikan badannya Memandang Tem Ek Hwi Ek Hwi Cepat serahkan senjata Ken Tian Chin padaku katanya Tem Ek Hwi tidak berani menentang Dia segera menyerahkan senjata Ken Tian Chin kepada Seh Ching Hwa Lu Leng pun cepat-cepat mengeluarkan jala bumi Lalu diserahkan kepada Seh Ching Hwa Bibi, bawalah jala bumi ini Mungkin ada manfaatnya bagi Bibi katanya Seh Ching Hwa manggut-manggut Diterimanya jala bumi tersebut Kemudian disimpan ke dalam bajunya Bibi, aku ikut kata Han Giok Xia Tidak usah Aku bukan pergi bertarung Untuk apa menambah satu orang sahut Seh Ching Hwa Han Giok Xia terpaksa diam Yang lainnya pun tidak Dapat mencegah Mendadak Seh Ching Hwa melesat pergi Dan dalam sekejap sudah hilang dari pandangan mereka Bagaimana menurutmu mengenai kepergiannya? Apakah akan mengalami bahaya atau tidak? Tanya Tong Hang Pek kepada Tem Senin Menurutku tiada hasilnya Namun kemungkinan besar tidak akan mengalami bahaya Sebab dia masih bisa melihat situasi Apabila situasi tidak mengizinkan Tentunya dia akan kabur pulang Sahut Tem Senin Kalau begitu selain kita menunggu disini Tidak ada pekerjaan lain Tanya Tong Hang Pek Tem Senin tersenyum getir Kemudian manggut-manggut Mereka semua menunggu di lembah itu Sementara Seh Ching Hwa terus melesat ke arah istana Cicun Kiong Ketika hari mulai petang Dia sudah berada di jalan besar yang menuju ke istana tersebut Begitu sampai di jalan besar Seh Ching Hwa cepat-cepat mengeluarkan sebuah kedok kulit manusia Setelah memakai kedok itu Wajahnya berubah menjadi seorang wanita bermulut menyong Dan mukanya agak panjang Seh Ching Hwa terus melesat Tak lama kemudian dia melihat undakan batu Namun mendadak muncul empat orang menghadangnya Aku adalah kakak Hexin Kun dan Kim Kut Lo Mohon kalian membawaku menemui mereka Kata Seh Ching Hwa Keempat orang itu tahu betapa tingginya kedudukan Hexin Kun dan Kim Kut Lo Di dalam istana Cicun Kiong Bagaimana mungkin mereka berani berlaku kurang ajar Terhadap Seh Ching Hwa Nyonya, kata salah seorang dari mereka dengan ramah Belum juga orang itu menyelesaikan ucapannya Seh Ching Hwa sudah mengayunkan tangannya pelak Sebuah tamparan keras mendarat di pipi orang itu Sehingga pipi orang langsung membengkak merah Siapa suruh kau memanggil kunyonya? Kalian harus memanggil ku bibi bentak Seh Ching Hwa Betapa gusarnya orang yang ditampar itu Tapi tidak berani melampiaskan kegusarannya Salah seorang yang lain segera membawa Seh Ching Hwa mendekati undakan batu Tiba-tiba muncul seseorang dan menyapa Cepat lapor kepada Hexin Kun dan Kim Kut Lo Kakak mereka datang kata orang yang membawa Seh Ching Hwa Orang itu cepat-cepat menaiki undakan batu Sampai di undakan batu yang ke-30 Dia berkata kepada penjaga di tempat itu Kemudian penjaga itu berseru sekeras-kerasnya Mohon Hexin Kun keluar sebentar Aku mau melapor Seh Ching Hwa mendongakan kepala memandang ke atas Begitu ketat penjagaan di tempat itu Kalau Liok Chi Himo berada di atas Tidak gampang baginya menerjang ke atas Pikirnya Tak seberapa lama kemudian dia melihat Hexin Kun berjalan keluar dari istana Chi Chun Kiong Hexin Kun memandang ke bawah Barulah melesat dan dalam sekejap sudah berada di hadapan Seh Ching Hwa Pertemuan mereka kakak beradik Tidaklah begitu hangat Mau apa kau kemari tanya Hexin Kun acuh tak acuh Menengok kalian berdua Sungguh nyaman jadi budak orang Sahut Seh Ching Hwa Wajah Hexin Kun langsung berubah Cepatlah kau pergi katanya dengan nada tidak senang Pergi Kalau begitu kau tidak mau benda pusaka Sahut Seh Ching Hwa Hati Hexin Kun tergerak Benda pusaka apa tanyanya Dimana Kim Kut Lo Mengapa dia tidak turun Apakah dia masih tahu malu Maka tidak berani menemui Ku Seh Ching Hwa balik bertanya Air muka Hexin Kun berubah Kelihatannya amat gusar Semalam Toan Bok Ang kemari Membuat sebelah kaki Kim Kut Lo Patah tidak bisa bangun Betapa terkejutnya Seh Ching Hwa mendengar jawaban Hexin Kun itu Toan Bok Ang Dimana dia sekarang tanyanya segera Hexin Kun tertawa dingin Orang yang menentang Cicun Tentu akan mati di bawah Pat Leong Tian Im Seh Ching Hwa gusar bukan main Dia langsung melancarkan sebuah pukulan Namun Hexin Kun cepat Cepat berkelit Toan Bok Ang sudah mati Hati kalian pun harus mati pula Seh Ching Hwa amat berduka Mendadak dia memperlihatkan senjata Kentian Chin Ini adalah benda pusaka peninggalan ayah Kau berminat memilikinya? Sudah pasti berminat sahut Hexin Kun Seh Ching Hwa tertawa dingin Oh, iya Itu memang gampang Tapi kau harus mengajakku menemui seseorang Hexin Kun menatap senjata pusaka itu Siapa orang itu? Ajak aku pergi menemui O.I.Y. Simtid Sahut Seh Ching Hwa Begitu mendengar jawaban Seh Ching Hwa Air muka Hexin Kun langsung berubah Dan spontan badannya bergerak ke atas 7-8 undakan batu Di saat bersamaan, badan Seh Ching Hwa pun bergerak mengejarnya ke atas Tapi tiba-tiba muncul empat orang dari atas menerjang ke bawah Seh Ching Hwa tertawa dingin Dan langsung menggerakkan senjata Kentian Chin Tampak cahaya kemerah-merahan berkelebatan ke arah empat orang itu Tak sempat keempat orang itu menjerit Tau-tau sudah roboh binasa Kau tidak mau bentak Seh Ching Hwa Wajah Hexin Kun berubah ke labu Kalaupun kau bertemu O.I.Y. Simtid Juga tidak ada gunanya, katanya Ketika berkata, sepasang tangannya ditaruh di belakang Untuk memberi isyarat kepada penjaga yang ada di atas Begitu melihat gerak-gerik Hexin Kun Seh Ching Hwa merasa curiga Mendadak dia memiringkan badannya Dilihatnya Hexin Kun sedang memberi isyarat kepada para penjaga di atas Sudah pasti isyarat itu agar penjaga di atas melapor kepada Liyok Cih Himo Itu membuat Seh Ching Hwa betul-betul marah besar Dia tertawa dingin seraya berkata Hexin Kun, apakah kau tertarik pada senjata Kentian Chin Lalu ingin mengundang Liyok Cih Himo keluar mencelakaiku? Hexin Kun cepat-cepat naik lagi sambil menyaut Kau yang cari penyakit, jangan menyalahkanku Seh Ching Hwa tertawa aneh, lalu membentak Bagus Begitu udah membentak, badannya mencelak ke atas Dan tampak pula cahaya senjata Kentian Chin berkelebat ke arah Hexin Kun Hexin Kun tahu akan kelihayan Seh Ching Hwa Ketika melihat Seh Ching Hwa menerjang, dia justru tidak tahu harus berbuat apa Bagaimana cepatnya gerakan Seh Ching Hwa Yang tampak cahaya kemerah-merahan berkelebat Tapi membuat Hexin Kun tak sempat menjerit dan terhuyung-huyung ke belakang lalu roboh Ternyata kepalanya telah terpapas sebelah dan darah sedarnya langsung mengucur dengan ras Seh Ching Hwa masih ingat akan hubungan kakak beradik Maka tiada niat membunuhnya Tapi Hexin Kun malah memberi isyarat kepada para penjaga agar mengundang Liu Chi Himo Itu membuat Seh Ching menjadi marah besar Menurut anggapannya, orang seperti Hexin Kun sungguh tiada artinya sama sekali Oleh karena itu, barulah dia turun tangan membunuhnya Kemarahan Seh Ching Hwa belum reda Dia pun mengayunkan kakinya untuk menendang mayat Hexin Kun Di undakan batu itu terdapat cukup banyak jago tangguh Namun begitu Seh Ching Hwa membunuh Hexin Kun hanya dengan satu jurus Mereka tidak berani menyerangnya Seh Ching Hwa bergerak cepat melesat pergi Ketika Liu Chi Himo muncul di situ, Seh Ching Hwa sudah pergi jauh Liu Chi Himo tidak mengejarnya, karena Seh Ching Hwa sudah melesat belasan mil Barulah berhenti Walaupun dia telah membunuh Hexin Kun Namun hatinya masih tetap merasa kesal Sebelum meninggalkan lembah itu, dia pernah berdebat dengan chipset Sin Kun Tem Senin, suaminya Kalau saat ini pulang tanpa membawa hasil apa-apa Meskipun Tem Senin tidak akan mentertawakannya, tapi dia tetap merasa malu Seh Ching Hwa berpikir, Toan Bok Ang berani seorang diri menerjang ke dalam istana Chi Chun Kiong Mengapa dia tidak? Dia berhati keras Begitu berpikir tentang itu, langsung membalikan badannya Ternyata dia kembali ke istana Chi Chun Kiong Akan tetapi, mendadak dia berpikir lagi Apabila dia pergi ke sana, sama juga mencari mati Itu membuatnya tidak dapat mengambil keputusan, sehingga berjalan perlahan Tak seberapa lama kemudian dia sampai di sebuah lembah kecil Di lembah itu terdapat sebuah sungai Perumputannya menghijau dan bunga-bunga liar memekar indah Sungguh sunyi dan indah lembah itu Namun saat ini, hati Seh Ching Hwa sedang kacau Bagaimana mungkin bisa menikmati keindahan lembah itu? Lembah itu tiada jalan keluar Ketika Seh Ching Hwa baru mau mundur, mendadak malah berdiri di situ Di saat bersamaan, dia pun merasa heran Ternyata dia melihat segundukan tanah yang tidak begitu tinggi di pinggir sungai Yang membuatnya heran dan terbelalak adalah rumputan di atas gundukan tanah itu Tampak bergerak ke atas Semula Seh Ching Hwa mengira matanya lamur Namun setelah diperhatikan dengan seksama, gundukan tanah itu memang bergerak ke atas Sekujur badan Seh Ching Hwa merinding Dia mengira ada suatu makhluk aneh atau monster ingin menerobos keluar dari gundukan tanah itu Seh Ching Hwa segera melesat maju, sekaligus mengambil sebuah batu besar, yang kemudian ditindihkannya di atas gundukan tanah itu Setelah melakukan itu, Seh Ching Hwa pun cepat-cepat meloncat ke belakang Dia terus memandang batu besar tersebut Namun, batu besar itu tidak bergerak sama sekali Berselang beberapa saat, batu besar itu tampak bergerak ke atas Di sini perlu diketahui, lembah kecil nan indah itu merupakan tempat OEY Simtik mengubur mayat Toan Bok Ang Sedangkan gundukan tanah itu adalah kuburannya Mengapa gundukan tanah itu bergerak? Perlu dijelaskan Sedikit, ternyata Toan Bok Ang terluka parah oleh Pat Leong Tian Im Maka Liok Cih Himo dan OEY Simtik menganggap gadis itu telah mati Lagi pula OEY Simtik telah memeriksa nafas Toan Bok Ang Gadis itu sudah tidak bernafas sama sekali Padahal sesungguhnya Toan Bok Ang belum mati Namun Liok Cih Himo dan OEY Simtik mengiranya telah mati Oleh karena itu, OEY Simtik menguburnya di lembah kecil itu Tapi memang untung, lubang yang digali OEY Simtik tidak begitu dalam Lagi pula tanah yang diuruk itu tidak begitu padat Semua itu boleh dikatakan kebetulan Sebab di dalam tanah, Toan Bok Ang justru memperoleh hawa dasar bumi Sehingga membuatnya siuman dan bernafas seperti biasa Akan tetapi, pikirannya masih kosong, tidak tahu dirinya berada di mana Berselang sesaat, barulah dia merasa badannya tertindih sesuatu Sulit baginya bernafas dan membuka matanya Karena itu, Toan Bok Ang cepat-cepat menghimpun hawa murninya Barulah merasa lega dan tenang Setelah dia merasa lega dan tenang Perlahan-lahan teringat kembali apa yang telah menimpa dirinya Akan tetapi, dia tidak ingat dan tidak tahu apa sebabnya dirinya berada di tempat itu Toan Bok Ang terus berpikir, akhirnya berseru dalam hati Aku sudah mati Ternyata dia tahu bahwa dirinya telah mati Namun setelah mati kok masih bisa merasa itu tidak seperti orang Mati, tapi justru telah dikuburkan orang Toan Bok Ang terus berpikir, akhirnya dia paham Sudah pasti Liok Cihimu menganggapnya telah mati Maka dirinya dikuburkan di tempat itu Tentunya Toan Bok Ang tidak tahu bahwa yang menguburnya adalah Oeye Simtid Kalau Oeye Simtid tidak bermohon pada Liok Cihimu agar Toan Bok Ang dikuburkan Sudah pasti Toan Bok Ang akan mati, sebab Liok Cihimu akan membakar mayatnya Tiba-tiba Toan Bok Ang merasa tangannya menggenggam sesuatu Dia tidak terpikirkan bahwa yang digenggamnya itu adalah busur api Setelah tahu dirinya belum mati, barulah dia berusaha bangkit Seandainya dia tidak terluka parah, pasti tidak sulit untuk bangkit Saat ini, luka yang dideritanya baru sembuh dua-tiga bagian Maka, ketika dia berusaha bangkit, gundukan tanah itu hanya bergerak ke atas Sedangkan di saat bersamaan, kebetulan Soeh Cinhua berada di tempat itu Pengalaman Soeh Cinhua amat luas dalam rimba persilatan Apapun pernah disaksikannya Tapi kali ini justru amat di luar dugaannya Gundukan tanah itu kuburan seseorang, bahkan orang itu masih hidup Dan juga Toan Bok Ang lantaran Soeh Cinhua menaruh batu besar di atas gundukan tanah tersebut Membuat susah Toan Bok Ang yang sedang berusaha bangkit Padahal Toan Bok Ang amat girang, karena badannya sudah mulai bangkit ke atas Akan tetapi, mendadak merasakan adanya sesuatu menindih di atas Sehingga menyebabkan badannya sulit untuk bangkit, dan itu amat mengejutkannya Toan Bok Ang tidak tahu dirinya berada di mana Dia mengira masih berada di dalam lingkungan istana Cichun Kiong Maka ada orang menjaga di situ Setelah berpikir sejenak, dia mengambil keputusan untuk berusaha bangkit Karena kalau dia tidak cepat-cepat keluar dari lubang itu, lama-kelamaan pasti akan mati Toan Bok Ang mulai menghimpun hawa murninya, sehingga luka yang dideritanya menjadi semibuh satu bagian lagi Dia berhasil bangkit sedikit, membuat batu besar itu bergerak ke atas sedikit Seh Cinhua terbelalak menyaksikannya dan membatin, sungguh lihai mahluk yang ada di dalam tanah itu Seh Cinhua cepat-cepat mendekati sebuah batu yang jauh lebih besar dari batu tadi Akan tetapi, di saat bersamaan, gundukan tanah itu turun kembali Di saat itu pula Seh Cinhua menaruh sebuah batu besar lagi di atas gundukan tanah tersebut Dan gundukan tanah itu tak bergerak lagi Toan Bok Ang yang berusaha bangkit itu bertambah susah Padahal gadis itu sudah hampir berhasil bangkit Tapi karena ditindih lagi dengan sebuah batu besar yang beratnya hampir 2-300 kati Maka badannya tak mampu bergerak di dalam tanah Toan Bok Ang sama sekali tidak dapat bernafas, hanya mengandalkan hawa murninya saja Berselang beberapa saat, karena Toan Bok Ang terus-menerus menghimpun hawa murninya Maka luka yang dideritanya semakin pulih Toan Bok Ang berusaha bangkit Seh Cinhua terus memperhatikan gundukan tanah itu Ketika melihat gundukan tanah itu bergerak ke atas lagi Hatinya bertambah terkejut, dan dia langsung melesat ke atas batu besar itu Kemudian mengeluarkan ilmu pemberat badan Toan Bok Ang mendadak merasa badannya seperti tertindih sebuah gunung Sehingga membuat badannya tak dapat bergerak sama sekali Betapa cemasnya Toan Bok Ang, nyaris membuatnya putus asa Namun mendadak dia kembali tenang, sebab setiap kali tindihan dari atas bertambah berat Justru membuat hawa murni di dalam tubuhnya terus berputar dengan cepat Dan luka yang dideritanya bertambah pulih Setelah merasa demikian, hati Toan Bok Ang bertambah tenang Sementara Seh Ching Hoa yang berdiri di atas batu besar itu tidak merasakan adanya gerakan apa-apa di dalam tanah Dia mengira mahluk di dalam tanah itu telah mati tertindih Ketika dia baru mau meloncat turun, Toan Bok Ang menghimpun hawa murninya lagi Akhirnya hawa murninya tak terkendalikan Seperti kejadian Kim Kut Lo yang menginjak bagian dadanya di undakan batu di istana Cicun Kiong Betapa girangnya Toan Bok Ang dia langsung mengalihkan hawa murninya ke atas Bukan main dasyatnya terjangan tenaga itu Seh Ching Hoa yang berdiri di atas batu, mendadak merasakan adanya tenaga yang amat dasyat menerjang ke arahnya Sehingga membuat badannya terpental ke udara Bukan main terkejutnya Seh Ching Hoa Namun dia adalah pesilap tangguh Ketika badannya terpental ke udara Dia cepat-cepat bersalto sekaligus menggerakkan senjata Kentian Chin untuk melindungi dirinya Di saat bersamaan, dia mendengar suara menderu-deru Ternyata kedua batu besar itu melayang ke atas setinggi tujuh depaan Dan gundukan tanah itu pun berhamburan kemana-mana Setelah itu, tampak sesuatu muncul dari dalam tanah Sedangkan Seh Ching Hoa sudah melayang turun Dia terbelalak saking terkejut dan juga ingin melihat jelas makhluk apa yang muncul dari dalam tanah itu Di bawah sinar seng surya, Seh Ching Hoa dapat melihat dengan jelas sekali Setelah melihat, dia bertambah terbelalak dan mulutnya ternganga lebar saking tertegun Ternyata bukan makhluk aneh yang muncul dari dalam tanah itu Melainkan seorang gadis berlengan tunggal, tidak lain adalah Toan Bok Ang yang telah mati itu Saat ini, Toan Bok Ang juga telah membalikan badannya, sehingga mereka berdua beradu pandang Toan Bok Ang tertegun Seh Ching Hoa menunjuk Toan Bok Ang seraya bertanya terputus-putus Kau, bukankah kau sudah mati? Selama ini Seh Ching Hoa tidak pernah merasa takut terhadap apapun Namun saat ini dia justru merasa agak takut, sehingga sekujur badannya merinding Sedangkan Toan Bok Ang tampak terheran-heran Bibi, kok Bibi berada di sini? Sembari berkata, Toan Bok Ang mendekati Seh Ching Hoa Mendadak Seh Ching Hoa terbelalak sehingga mengeluarkan suara ih Apa yang berada di tanganmu? Tanyanya Toan Bok Ang segera melihat tangannya, dan dia pun terbelalak Hah! Ini adalah busur api Bibi, bagaimana busur api ini berada di tanganku? Seh Ching Hoa memandangnya terheran-heran Aku justru ingin bertanya padamu, kok kau malah bertanya padaku? Aku memang tidak tahu Aku menerjang ke dalam istana Cicun Kiong dan sudah mati Namun entah apa sebabnya aku bisa hidup kembali Ketika aku tersadar, diriku sudah berada di dalam tanah Mendengar kata-kata itu, hati Seh Ching Hoa tergerak Karena dia berpengetahuan luas, begitu pula pengalamannya Nona Toan, cobalah kerahkah lima bagian luwakangmu dan seranglah aku Aku akan menangkis seranganmu, katanya Kalau aku cuma mengerahkan lima bagian luwakangku Bagaimana mungkin mampu melawan luwakang Bibi? Saho Toan Bok Ang seh Ching Hoa menatapnya Turuti saja perkataanku, jangan membantah Toan Bok Ang menyimpan busur api itu ke dalam bajunya Kemudian mengerahkan luwakangnya sesuai Dengan keinginan Seh Ching Hoa, lalu dilancarkannya ke arah Seh Ching Hoa Walaupun cuma lima bagian yang dikerahkan, namun amat dasyat sekali Seh Ching Hoa membungkukan badannya sedikit, sekaligus menyambut pukulan itu Belam! Terdengar suara benturan yang amat dasyat Badan Toan Bok Ang tak bergeming dari tempat Sedangkan Seh Ching Hoa terhuyung-huyung ke belakang tiga langkah Namun kemudian bisa berdiri tegak lagi Toan Bok Ang terperangah Pada saat bersamaan Seh Ching Hoa berkata dengan penuh kegembiraan Nona Toan, ku ucapkan selamat padamu Sebab kini luwakangmu sudah amat tinggi sekali Sudah menembus jalan darah Seng Si Hian Koan Tentunya Toan Bok Ang tahu tentang itu Namun tetap tidak paham bagaimana bisa terjadi begitu Benarkah itu? Bibit tanyanya dengan penuh rasa heran Seh Ching Hoa mengangguk Untuk apa aku membohongimu? Toan Bok Ang amat girang Tapi juga merasa berduka Karena kini kungfunya sudah amat tinggi sekali Tapi dia tidak punya pemuda idaman hati Pemuda yang amat dicintainya Malah tidak mencintainya Alangkah baiknya dirinya menjadi seorang gadis desa Menikah dengan pemuda desa pula Agar hidup bahagia selama-lamanya Ketika melihat Toan Bok Ang termangu-mangu Seh Ching Hoa sudah tahu apa yang sedang dipikirkannya Buat apa kau termangu-mangu? Kini kau telah memperoleh busur api Bahkan kepandayanmu juga sudah amat tinggi sekali Liok Chi Himo yang amat jahat itu Bagaimana mungkin bisa hidup lagi katanya Sementara Toan Bok Ang tidak habis pikir Bagaimana busur api itu bisa berada di tangannya Mereka berdua lalu kembali ke lembah tempat Giok Bin Sin Kun Tong Hang Pek Dan lainnya sedang menunggu dengan hati cemas Han Giok Sia yang tidak sabaran itu Entah sudah berapa kali ingin pergi menyelidik Namun Giok Bin Sin Kun Tong Hang Pek Terus menjegahnya Kini begitu melihat Seh Ching Hoa kembali bersama Toan Bok Ang Dapat dibayangkan betapa girangnya hati mereka Lihatlah Benda apa yang berada di tangannya seruhan Giok Sia Semua orang melihat tangan Toan Bok Ang Begitu tahu benda itu adalah busur api Mereka semua bersorak ke girangan Kini ketujuh batang panah bulu api dan busur api itu telah berada di tangan mereka Bagaimana mereka tidak bergirang Han Giok Sia yang tidak sabaran itu Langsung berseru-seru penuh semangat Mari kita menyerbu ke istana Cicun Kiong Kita menyerbu ke istana Cicun Kiong Cicet Sin Kun Tem Senin menyahut serius Tunggu Meskipun busur api dan panah bulu api telah menyatu Mampu menundukkan Pat Leong Tian Im Tapi kita tidak bisa bertemu Liok Cih Himu Kita harus berpisah beberapa mil Barulah dapat memanahnya Oleh Karena itu, kalau kita bisa memancingnya keluar Tujuan kita baru bisa tercapai Ketika Cicet Sin Kun Tem Senin berkata sampai di situ Seh Ching Hoa justru tersenyum Tua bangka, bagaimana kalau kita pergi menempuh bahaya? Ketika Cicet Sin Kun Tem Senin baru mau menjawab Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek menyela Biar aku yang pergi Seh Ching Hoa tertawa Haha Jangan berdebat Tentunya yang pergi menempuh bahaya itu Harus memiliki kepandayan yang paling tinggi Barulah berderajat pergi menempuh bahaya itu Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek mengerutkan kening Siapa yang memiliki kepandayan paling tinggi di antara Kita Mendadak Seh Ching Hoa menunjuk Tuan Bok Ang Sambil berkata Selain Nona Tuan Orang lain tidak boleh pergi menempuh bahaya itu Sebab jalan darah Seng Si Hian Koannya telah tembus Betapa gembiranya semua orang mendengar kata-kata Mereka segera bertanya kepada Tuan Bok Ang tentang apa yang dialaminya di listana Cicun Kiong Tuan Bok Ang segera menutur tentang kejadian itu Semua orang terbelalak mendengar penuturannya Namun amat bergirang dalam hati Kalau begitu hanya Nona Tuan yang akan berhasil Memancing Liu Chi Himo keluar ke pelataran di atas undakan batu itu Kalau Nona Tuan mampu bertahan beberapa saat Itu sudah cukup Kata Cip Set Sin Kun Tem Senin Rasanya aku dapat bertahan setengah jam lebih Sahut Tuan Bok Ang Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek Tertawa gelak Hahaha Kalau begitu Jangankan cuma satu Liu Chi Himo Sepuluh Liu Chi Himo pun dapat kita basmi Kita harus pergi mencari sebuah puncak gunung yang dekat istana Cicun Kiong Selatem Senin Mereka semua mengangguk Lalu berangkat bersama Lu Leng sengaja memperlambat langkahnya Agar bisa berjalan di sisi Tuan Bok Ang Kaka Ang Aku mengucapkan selamat padamu Kini kepandayanmu sudah amat tinggi sekali Katanya dengan suara rendah Tuan Bok Ang menatap Lu Leng Kemudian menundukkan kepala seraya menghela nafas panjang Adik Leng, seumur hidupku sudah tiada apa-apa yang dapat mengembirakan hatiku Seharusnya kau tahu perasaanku ini Lu Leng juga menghela nafas panjang Ak-a-ah Kakak Ang, aku tidak bisa berbicara apa-apa lagi Tuan Bok Ang manggut-manggut Lalu melesat mengejar Tem Goatwa dan kemudian bercakap-cakap dengannya Lu Leng terus memandang punggungnya sambil menggeleng-gelengkan kepala Ketika hari mulai senja, mereka sudah tiba di sebuah puncak gunung Kebetulan puncak gunung itu berhadapan dengan istana Cicun Kiong Berjarak kira-kira 4-5 mil Entah busur api itu dapat memanah begitu jauh Tidak tanya Tem Goatwa Tidak apa-apa Apabila keadaan tidak mengizinkan, aku akan segera melarikan diri Itu pasti masih keburu Sahut Tuan Bok Ang mereka semua manggut-manggut Kemudian memandang ke arah istana Cicun Kiong Tampak bayangan orang berjalan mondar-mandir di sana Bahkan terlihat pula begitu banyak obor menancap di pelataran Aku berangkat ajak Tuan Bok Ang Luleng segera berpesan Hati-hati kakak Ang Tuan Bok Ang memandangnya sambil menghela nafas panjang Setelah urusan beres, aku akan pergi mencari guruku Mereka semua tahu bagaimana perasaan Tuan Bok Ang Tentunya gadis itu tidak mau bertemu Luleng dan Tem Goatwa lagi Maka mereka semua manggut-manggut Dan Tuan Bok Ang lesat pergi laksana kilat Semua orang menunggu di puncak gunung itu Ketujuh batang panah bulu api ditaruh ke bawah Sedangkan Giyok Bin Sin Kuntong Hang Pek menggenggam busur api dengan perasaan tegang Metus semua orang diarahkan ke istana Cicun Kiong Berselang beberapa saat kemudian mereka melihat sosok bayangan berkelebat menuruni undakan batu Tidak lain Adalah Tuan Bok Ang ternyata dia sudah tiba di istana Cicun Kiong Tujuannya hanya ingin memancing keluar Giyok Chihim Mo Maka dia tidak ingin membunuh orang lain Kalau dia berniat membunuh Sudah pasti para penjaga istana itu akan jadi mayat semua Setelah berada di depan istana Cicun Kiong Tuan Bok Ang bersiul panjang Kemudian berseru Giyok Chihim Mo Cepatlah keluar Suara seruannya bergemas sampai beberapa mil seketika tampak bayangan orang berkelebat keluar dari pintu istana Salah seorang adalah K.O. Hun Siu Begitu melihat yang muncul itu Tuan Bok Ang Air mukanya langsung berubah hebat Dimana Giyok Chihim Mo? Mengapa dia belum keluar tanya Tuan Bok Ang dengan dingin K.O. Hun Siu maju selangkah Lalu menatap Tuan Bok Ang apakah kau berderajat menyuruh Giyok Chihim Mo keluar bentaknya Sambil membentak, dia menyerang dengan kelima jarinya Maksudnya ingin mencengkeram bahu gadis itu Tuan Bok Ang tidak berkelit Hanya mengerahkan lewekang ke bahunya Membiarkan bahunya dicengkeram K.O. Hun Siu K.O. Hun Siu memang berhasil menengkeram bahu Tuan Bok Ang Tapi di saat bersamaan, mendadak dari bahu gadis itu menerjang keluar tenaga yang amat dasyat dan terdengar pula suara Krek! Krek! Ternyata kelima jari K.O. Hun Siu telah patah Betapa terkejutnya K.O. Hun Siu Dia ingin melarikan diri, namun Tuan Bok Ang telah mengayunkan kakinya menendang dadanya Ak-a-a-ah! K.O. Hun Siu menjerit Tulang di bagian dadanya telah patah semua Badannya terpental membentur dinding batu, lalu roboh berlumuran darah dan binasa seketika Bersamaan itu, terdengar suara ting-ting-ting tiga kali, yakni suara Harpapat Leong Him Tuan Bok Ang cepat-cepat menghimpun hawa murninya Tampak Leok Chi Himo berjalan keluar Suara Harpapat Leong Himo bergemas sampai beberapa mil giyok bin sin kun tong hangpek dan lainnya yang berada di puncak gunung Sudah mendengar suara Harpapat tersebut, otomatis membuat hati mereka menjadi tegang sekali Di bawah cahaya obor, tampak Tuan Bok Ang dan Leok Chi Himo berada di pelataran itu Berselang sesaat, mereka pun melihat Tuan Bok Ang dan Leok Chi Himo duduk berhadapan Serta sayup-sayup terdengar suara Pat Leong Tian Im Giyok bin sin kun tong hangpek membungkukan badannya mengambil sebatang panah bulu api Biar aku yang meluncurkan panah pertama katanya Cipset sin kun tem senin manggut-manggut Memang harus kau yang duluan memanahnya Giyok bin sin kun tong hangpek menarik nafas dalam-dalam Kemudian memasang panah bulu api itu pada busur api Tong hangpek bersiul panjang, mengerahkan tujuh bagian luwekangnya Namun tali busur api itu hanya tertarik sedikit Tidak dapat melengkungkan busurnya Karena itu, Giyok bin sin kun tong hangpek terpaksa harus mengerahkan sepuluh bagian luwekangnya Untuk menarik tali busur api itu Lalu ditujukan ke arah Leok Chi Himo dan mendadak melepaskan tangannya Seketika tampak panah bulu api meluncur laksana kilat dan memancarkan cahaya kemerah-merahan ke arah Leok Chi Himo Akan tetapi, tampak Leok Chi Himo tak bergerak Sedangkan cahaya kemerah-merahan itu sirna Terlihat pula suatu benda hitam jatuh dekat Leok Chi Himo kira-kira dua depa Ternyata tidak berhasil memanahnya Giyok bin sin kun tong hangpek segera mengambil sebatang panah bulu api lagi Tampak cahaya kemerah-merahan meluncur laksana kilat ke arah Leok Chi Himo Namun tetap jatuh di dekatnya Saat ini, kening Leok Chi Himo telah mengucurkan keringat Dia pun melihat cahaya kemerah-merahan yang mengarah dirinya itu adalah panah bulu api Ingin rasanya dia bangkit, tapi jari tangannya harus berhenti Sedangkan dia mengandalkan Pak Leong Tian Im Untuk dapat merobohkan Toan Bok Ang Kalau dia bangkit berdiri tanpa memetik tali senar harpanya Tentunya Toan Bok Ang akan menyerangnya Leok Chi Himo hanya berharap Ketujuh batang panah bulu api itu tidak berhasil mengenai dirinya Maka dia bisa terlepas Sementara Toan Bok Ang juga melihat kedua batang panah bulu api itu Hatinya menjadi gugup karena kedua batang panah bulu api itu tak berhasil menembus Leok Chi Himo Sedangkan di puncak gunung itu Ketika melihat Toan Bok Ang tidak berhasil memanah Leok Chi Himo Seh, Ching Hua amat penasaran Dia langsung merebut busur api itu dari tangan Toan Bok Ang Sekaligus mengambil sebatang panah bulu api Tampak cahaya kemerah-merahan meluncur ke arah Leok Chi Himo Namun tiada hasilnya Seh, Ching Hua bertambah penasaran dan segera memanah lagi Tapi tetap tiada hasilnya Menyaksikan itu, wajah Tem Senin berubah serius Dia mengambil sebatang panah bulu api Setelah itu tampak cahaya kemerah-merahan meluncur ke arah Leok Chi Himo Kali ini panah bulu api berhasil menembus lengan baju Leok Chi Himo Tem Senin memanah sekali lagi Tapi panah bulu api itu justru menancap di dinding istana Cicun Kiong Tidak berhasil mengenai Leok Chi Himo Kini mereka sudah menghabiskan enam batang panah bulu api Namun belum berhasil merobohkan Leok Chi Himo Panah bulu api tinggal sebatang lagi Mendadak luleng berkata sambil berkertak gigi Biar aku yang memanahnya Tem Senin menyerahkan busur api itu dengan tangan gemetaran Karena berhasil atau tidak Justru tergantung pada panah bulu api yang terakhir ini Setelah menerima busur api itu Luleng melihat badan Toan Bok Ang mulai bergoyang-goyang Dia segera mengerahkan Leok Angnya untuk memanah Feng Terdengar suara yang amat nyaring Dan seketika terlihat cahaya kemerahan meluncur laksana kilat ke arah Leok Chi Himo Tak lama kemudian suara harpa itu berhenti Semua orang tidak tahu apa sebabnya Hanya tampak Toan Bok Ang bangkit berdiri Sedangkan Leok Chi Himo berusaha melarikan diri Tapi terlambat karena Toan Bok Ang telah melancarkan sebuah pukulan ke arahnya Dan Leok Chi Himo roboh seketika Kini semua orang baru tahu Ternyata walau Luleng tidak berhasil memanah Leok Chi Himo Namun berhasil memanah harpa Pat Leong Him Sehingga membuat tali senar harpa tersebut putus semua Terlihat Toan Bok Ang membalikan badannya memandang ke arah puncak gunung Setelah itu barulah melesat pergi Semua orang pun segera melesat ke arah Chi Chun Kiong Para anak buah Leok Chi Himo berusaha melarikan diri Tampak Oaye Simtid memeluk mayat Leok Chi Himo Setelah semua orang tiba di situ Oaye Simtid pun melesat pergi sambil membopong mayat ayahnya Kini dunia persilatan telah aman Tong Hang Pek mencukur rambut menjadi padri Sedangkan Luleng, Tem Goatwa, Tem Ekhui dan Hon Giyoksya melangsungkan pernikahan Setelah itu, Luleng diangkat sebagai ketua Partai Gobi Pei dan Hwa San Pei Tamat